Ibu hantu jelit empat. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, maka Laitat telah melompat untuk menyambut kedua serangan dari Tsuhaun Kuaijin. Tangan mereka jadi bentrok satu sama lainnya. Kali ini Laitat telah mengerahkan hampir delapan bagian tenaga dalamnya. Maka dari itu, tangkisan dari tangan Laitat juga membawa angin tangkisan yang keras dan bertenaga sekali. Tsuhaun Kuaijin sendiri terperanjat karena tangkisan dari kau cupian siakel tersebut memang benar-benar hebat dan membuat tubuh si manusia tengkorak tersebut sampai terpukul mundur terhuyung beberapa langkah ke belakang. Tetapi semua itu hebat juga kesudahannya bagi diri Laitat. Begitu kedua tangannya tertangkis, begitu mereka saling mengerahkan tenaga dalam mereka masing-masing, maka tampak Laitat mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya terhuyung empat langkah ke belakang, kemudian terguling di lantai. Untung saja dia mempunyai kepandayan yang lumayan, dapat disebut agak sempurna dan tinggi, maka begitu tubuhnya terguling, begitu juga dia telah melompat berdiri. Dengan sendirinya, dia bisa berjaga-jaga kalau nanti si manusia tengkorak itu membarni menyerang dirinya dengan serangan yang mematikan. Sedangkan Tsu Hoon Khoai Jin begitu terhuyung mundur satu langkah ke belakang, cepat-cepat dia mengerahkan tenaga dalamnya kepada kedua kakinya, sehingga bisa menancap kakinya itu kuat-kuat pada lantai. Dia tidak lantas menyerang lagi kepada kau cu dari Pian Siakei, hanya mengawasi dengan tatapan matu yang begis sekali, mengandung hawa pembunuhan. Jago-jago lainnya yang berada di dalam ruangan itu juga mengawasi jalannya pertempuran antara Tsu Hoon Khoai Jin dengan si kau cu Pian Siakei tersebut, mereka juga tertarik melihat dua orang jago yang mempunyai kepandayan sangat tinggi saling tempur. Hanya Ciekyat saja yang tidak begitu tertarik. Hal itu karena disebabkan kepandayan Ciekyat telah tinggi luar biasa, lagi pula dia memang telah bisa melihat, bahwa biarpun Tsu Hoa Khoai Jin di dalam kalangan Kang Ong telah mengangkat nama selama puluhan tahun dan disegani kawan dan lawan toh kepandayannya tidak begitu luar biasa, kalau memang ini tidak mau disebut kepandayan si manusia tengkorak tersebut tidak begitu tinggi. Tentang kau cu dari Pian Siakei itu juga, dia mempunyai kepandayan yang hampir bersamaan dengan Tsu Hoon Khoai Jin. Tetapi berhubung sifat Tsu Hoon Khoai Jin lebih bengis dan kejam, maka dengan sendirinya tampak si manusia tengkorak ini jauh lebih liahai dan gesit dari kau cu Pian Siakei tersebut. Pada saat itu Lita tengah berdiri tegak dengan memandang ke arah Tsu Hoon Khoai Jin menggunakan pancaran metu yang dingin sekali. Dia memang sangat mendongkol juga sangat keusar kepada manusia tengkorak ini. Biar bagaimana dia adalah seorang kau cu dari sebuah perkumpulan, maka dengan sendirinya biasanya dia sangat dipatuhi. Selain dihormati, juga setiap perintahnya pasti akan dituruti dan dipatuhi oleh anak buahnya. Maka dari itu, sifatnya jadi agak berkepala besar, dan sudah wajar kalau memang sifat dari Lita selalu ingin memerintah belaka. Sekarang dia menghadapi lawan berat seperti Tsu Hoon Khoai Jin, maka dengan sendirinya dia jadi mendongkol dan penasaran sekali. Dia memang menyadari bahwa kepandainya itu tidak dapat mengimbangi kepandain dari si manusia tengkorak. Tetapi hal itu tidak menjadi halangan dan sebab bagi diri si kau cu dari Pian Siakei ini. Kalau memang dia mau, semua jago di dalam ruangan tersebut bisa dibunuhnya semua, karena dia masih mempunyai jalan untuk mencelakai orang-orang yang tidak disenanginya yang berada di dalam ruangan ini. Tetapi Lita masih tidak mau menggunakan caranya itu, dia masih mau melihat perkembangan selanjutnya, karena dia masih mau memperlihatkan bahwa kau cu dari Pian Siakei adalah seorang hohon, seorang lelaki sejati, yang tegak pada keadilan dan juga pada kejujuran dan kegagahan. Maka dari itu, Lita tidak mau berlaku curang dan melakukan perbuatan yang rendah, yang bisa diejek dan dihina oleh orang-orang di dalam kalangan Kang Ou. Seumpama kata, dia bermaksud akan melakukan rencana yang busuk dan jelek, maka itu akan dilakukannya diam-diam. Pancaran matu dari kau cu Pian Siakei Yuen Lita tersebut jadi bercahaya bengis, dia menatap Tsu Haun Ko Aijin tak kalah galaknya. Waktu Tsu Haun Ko Aijin menghampiri dia dengan langkah yang setindak-setindak, maka Lita jadi berpikir dengan cepat. Walaupun dia tidak memperlihatkan rasa takutnya, toh tetap saja perasaan itu membayangi hatinya. Biar bagaimana dia akan berusaha untuk merubuhkan manusia tengkorak ini. Tetapi Lita tidak bisa berpikir terlalu lama, karena dengan mengeluarkan suara bentakan yang menyeramkan, Tsu Haun Ko Aijin telah melompat menerjang Lita lagi. Kali ini Tsu Haun Ko Aijin menyerang Lita dengan tenaga Wee Keng yang benar-benar luar biasa sekali. Dia merasakan serangan itu cukup berat, karena Lita merasakan dorongan dari angin serangan itu yang membuat dia harus mundur beberapa langkah, guna mengurangi angin dorongan itu. Sambil berbuat begitu, Lita telah memiringkan tubuhnya sedikit ke kanan, kemudian dengan mengeluarkan seruan, kena, maka tangannya menerobos ke depan, ke arah rusuk dari Tsu Haun Ko Aijin. Sodokkan tangan dari Lita hebat sekali, biar bagaimana dia adalah jago silat yang mempunyai kepandaya ilmu silat dan Wee Keng yang lumayan, maka setiap serangannya itu juga bisa membahayakan orang kalau memang serangannya berhasil mengenai sasaran yang tetap. Kalau memang rusuk dari Tsu Haun Ko Aijin itu berhasil disodoknya, berhasil digempurnya, maka dengan sendirinya tulang-tulang igat Tsu Haun Ko Aijin akan patah hancur, dan dengan sendirinya isi dadanya itu akan rusak oleh getaran hajaran tangan Lita, dan bisa-bisa Tsu Haun Ko Aijin menemui kebinasaannya. Namun Tsu Haun Ko Aijin mana mau membiarkan begitu saja dirinya dihajar oleh Lita. Dengan cepat dia telah menarik pulang tangannya, dia telah mengelakkan ke samping, kemudian dia melompat mundur ke belakang. Mereka dengan sendirinya jadi saling terpisah beberapa kaki jauhnya. Keduanya saling memandang lagi dengan cahaya matu yang memancar agak mengerikan. Kedua orang jago silat yang sedang bertempur itu sangat ganasnya seperti juga dua ekor singa yang sedang bertarung. Cia Kiat yang melihat pertempuran di antara kedua jago itu, jadi memandang dengan perhatian yang tidak begitu penuh, karena di dalam pandangan matanya, kepandaian dari kedua orang tersebut tidak begitu tinggi, mereka bertempur lebih banyak memperlihatkan segi dari Kero bertempur untuk suatu pertunjukan di atas Luitai, bukan untuk merebut suatu kemenangan. Memang Lui E. Kang mereka cukup kuat, namun Kero mereka itu menggunakan dari tenaga dalam mereka, tidak sewajarnya. Maka dari itu, Cia Kiat hanya ingin melihat kelanjutan dari pertempuran itu. Dia juga ingin mengetahui akhir dari peristiwa memperebutkan pedang Tat Mokiam. Begitu juga jago-jago lainnya, mereka menyaksikan terus pertempuran antara Tsuhaun Khoaijin dengan Oen Leitat. Hanya bedanya jago-jago silat itu dengan Cia Kiat. Iyalah, kalau si anak muda Sili itu menyaksikan pertempuran tersebut dengan maksud untuk mengetahui kelanjutan peristiwa itu, tetapi jago-jago silat lainnya yang menonton di pinggir ruangan tersebut, semuanya ingin mencari ketika yang lowong guna merebut dan berusaha untuk memiliki pedang Tat Mokiam untuk menjadi milik pribadi mereka seudiri. Suasana di dalam ruangan sangat sepi, yang terdengar hanyalah suara bentakan-bentakan dari Leitat dan Tsuhaun Khoaijin. Mereka bertempur dengan selalu mengeluarkan suara bentakan-bentakan yang keras. Juga butir-butir keringat telah memenuhi tubuh mereka. Keduanya rupanya telah mempertaruhkan jiwa mereka untuk mempertahankan pedang Tat Mokiam itu. Yang seorang ingin mempertahankan, dan yang seorangnya lagi, yaitu Tsuhaun Khoaijin, ingin merebut untuk memiliki pedang Tat Mokiam itu. Maka dari Iiu, pertempuran jalan terus. Angin dari pukulan-pukulan kedua orang yang sedang bertempur itu saling berseliwaran keras sekali, dapat dirasakan oleh jago silat yang sedang menonton dan menyaksikan dari samping. Sedang pertempuran antara Leitat dengan Tsuhaun Khoaijin berlangsung dengan pertempuran yang cukup seru. Maka tiba-tiba terdengar orang berkata, berhenti, nyaring dan melengking suara itu. Semua orang jadi menoleh ke arah datangnya suara bentakan itu. Segera juga begitu melihat orang membentak itu, semua orang yang menoleh itu jadi mengeluarkan seruan tertahan. Begitu juga Leitat dan Tsuhaun Khoaijin, mereka berhenti bertempur, mereka menoleh ke arah datangnya suara bentakan itu. Dan kedua jago ini juga telah mengeluarkan suara seruan kaget. Kenapa? Ternyata orang yang membentak berhenti itu adalah seorang gadis kecil berusia di antara 9 tahun. Wajah gadis itu manis sekali, montok dan mungil sekali, matanya yang hitam celi itu memandang semua orang yang ada di dalam ruangan itu bergantian. Gadis celik ini juga memperlihatkan senyumnya yang manis. Semua orang memandang dia dengan tatapan matu yang heran. Apa maksud kedatangan dari gadis celik ini? Dan siapakah dia? Mengapa tahu-tahu telah berada di situ? Bagaimana kera kedatangannya sehingga semua jago-jago yang berada di dalam ruangan tersebut, yang biasanya mempunyai pendengaran sangat tajam itu, tidak dapat mendengar suara langkah kakinya waktu dia mendatanginya. Gadis itu telah tertawa dengan suaranya yang tinggi melengking. Kalian selalu bertempur hanya untuk memperebutkan pedang tatmokiam kata gadis celik itu dengan suara yang tetap tinggi. HMMM semua itu tak ada gunanya. Kata Xochia yang dipesankan kepadaku, memerintahkan agar kalian segera berhenti membuat ribut-ribut dan pergi menggelinding enyah dari tempat ini. Dan sambil berkata begitu, biarpun suaranya tegas sekali, toh dia tetap tersenyum. Malah gadis celik ini sambil berkata begitu dia selalu mempermainkan rambutnya yang telah ditautangnya panjang, sepanjang sampai ke pinggang. Semua orang seperti juga terpaku mendengar perkataan gadis celik ini. Dia menyebut-nyebut bahwa dia diperintah oleh seorang Xochia, nona, dan siapakah nona itu? Sedang jago-jago itu bertanya-tanya, maka si gadis telah membuka suara lagi, Xochia ku itu si wang, dan dia memerintahkan kepada kalian, kalau memang kalian ini mau berkeras dan tidak mau menuruti perintahnya, maka wang Xochia yang menjadi majikanku itu kebebasan pada diriku untuk menghukum kalian. Mendengar perkataan si gadis celik, jago-jago di dalam ruangan tersebut jadi hampir tertawa. Gadis celik itu berkata seperti juga lagak seorang jago yang mempunyai kepandayan tinggi sekali, maka jago-jago di dalam ruangan tersebut mana mau mempercayai gadis sekecil itu mempunyai kepandayan yang tinggi? Ciekyat yang telah menghampiri gadis celik itu, dia menduga bahwa gadis celik ini sedang main-main, berguyon, maka dia ingin meminta gadis itu untuk berlalu saja, sebab di dalam pergolakan di dalam ruangan tersebut, keselamatan gadis celik itu bisa tak terjamin. Siaw Xochia kata Ciekyat begitu dia berada di depan gadis celik itu. Dia memanggil orang dengan sebutan Siaw Xochia, nona kecil. Lebih baik kau bermain-main di luar saja, karena di sini sedang ada urusan yang bisa membahayakan jiwamu. Pergilah. Dan setelah berkata begitu, Ciekyat telah mengulurkan tangannya. Dia bermaksud akan mencekal tangan gadis celik itu untuk diajaknya dituntun keluar dari ruangan tersebut. Tetapi apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan dari semua orang, dan di luar dugaan dari Ciekyat juga. Kenapa? Ternyata, dikala Ciekyat sedang mengulurkan tangannya akan menuntun si gadis celik keluar dari ruangan itu, maka dengan tidak terduga gadis celik itu telah menjejakan kakinya, dia menggeser kedudukan tubuhnya, kemudian dengan tidak terduga tangannya yang kanan telah dilonjorkan ke muka, dia menonjok ke arah rusuk Ciekyat. Sambil meninjuk begitu, maka si gadis celik telah membentak, jangan kurang ajar kepada nonamu. Semula Ciekyat mau berdiam diri saja, membiarkan si gadis dapat memukul tubuhnya itu. Tetapi dia jadi kaget sendirinya waktu pukulan si gadis telah dekat sekali dengan sasarannya. Dia merasakan samberan tenaga dalam si gadis yang luar biasa besarnya. Kalau memang Ciekyat membiarkan dirinya dihajar oleh tangan si gadis, mungkin tulang rusuknya itu bisa hancur berantakan. Maka dari itu, dengan cepat Ciekyat jadi menarik pulang tangannya. Dia jadi, batal mencekal tangan gadis itu untuk diajaknya keluar. Dengan menjejakan kakinya, tubuh Ciekyat telah melambung tinggi sekali, sehingga dengan begitu, pukulan tangan si gadis celik jadi jatuh di tempat kosong. Tetapi gadis celik itu tidak berhenti sampai di situ, dia telah menggerakkan kedua tangannya itu ke atas, menyerang ke arah Ciekyat terus yang dirangseknya. Tubuh Ciekyat sedang meluncur terus, maka dia jadi kaget sekali waktu tahu-tahu merasakan si gadis telah menyerang dirinya dengan serangan-serangan yang beruntun. Rubuhlah kasih gidis celik berulang kali telah mengeluarkan suara bentakan begitu. Juga tangannya tak hentinya menyerang Ciekyat. Biarpun Ciekyat liahai biar dia mempunyai kepandayan yang tinggi, tetapi baru dapat mengelakkan satu serangan gadis celik itu, lalu sudah disusul dengan serangan lainnya secara terus-menerus, hal itu membuat Ciekyat jadi kewalahan juga. Memang kalau dinilai dari ilmu silat yang dimiliki oleh gadis celik itu tak seberapa kalau memang dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki oleh Ciekyat. Tetapi Kero menyerang dan ilmu ringan tubuh dari si gadis celik ini memang benar-benar sangat luar biasa dan aneh sekali. Itulah yang membuat Ciekyat jadi agak bingung. Serangan yang biasanya digulakan oleh jago silat sebagai landasan dari penjagaan diri, untuk bagian dalam, maka gadis celik itu malah telah menyerang bagian luar dari Ciekyat, sedangkan bagian dalam dari gadis celik itu tidak ada penjagaan sama sekali. Kero menyerang dan menangkis atau mengelakkan diri dari gadis itu terbalik dari kebabiakan orang-orang yang mengerti ilmu silat. Harus diketahui, biarpun di daratan Tionggoan terdapat banyak sekali pintu-pintu perguruan ilmu silat, tetapi sebelumnya ilmu silat di daratan Tionggoan itu berasal dari sumber yang sama dan satu tak ada perbedaan. Hanya karena orang yang menciptakannya itu memecahkan dan memilih jalannya masing-masing, maka dengan sendirinya ilmu silat itu jadi berkembang, dan bermacam-macam, bentuk dan posisi. Tetapi kalau memang dilihat dari segi intinya, maka ilmu silat yang ada di daratan Tionggoan ini sebetulnya semuanya itu sama tak ada perbedaan. Itulah yang membuat heran Ciekyat. Walaupun usia si gadis celik itu masih sangat kecil, toh Kero menyerang dan menangkis serangan orang, gadis celik ini menggunakan ilmu silat dari tingkatan tinggi. Juga Kero mengelakan serangan orang serta menyerang lawannya, gadis ini telah menggunakan ilmu silat yang Kero menyerangnya terbalik dari kebiasaan yang digunakan oleh jago-jago silat di daratan Tionggoan. Tubuh Ciekyat sedang meluncur turun pada saat itu, atau si gadis celik telah menyerangnya dengan tenaga serangan yang kuat sekali. Yang mengherankan Ciekyat, tenaga serangan gadis celik inilah yang kuat luar biasa, yang menyerang dia dengan angin serangan yang santer. Sebetulnya Ciekyat tidak memandang sedikitpun kepada gadis celik ini. Namun setelah merasakan beberapa kali serangan si gadis celik yang datangnya secara beruntun, maka mau tak mau dia jadi berlaku hati-hati. Disebabkan itulah, di saat tubuhnya sedang meluncur turun, dan di saat dia tengah diserang oleh beberapa serangan yang beruntun dari si gadis celik, maka Ciekyat telah memutar tangan kirinya setengah lingkaran. Pada saat itu tubuh Ciekyat tengah berada di udara, maka dia telah berputar dengan tenaga yang dikerahkan dari perutnya, dari tantian, pusat, maka tenaga Wee Kang itu tersalur di tangannya, tersalur dengan kuat sekali, waktu dia memutar setengah lingkaran tangan kirinya, maka tenaga Wee Kang itu telah melindungi dirinya dari segala serangan yang dilancarkan oleh gadis celik itu. Dan membarengi dengan itu, maka tangan kanan dari Ciekyat telah mendorong ke arah muka. Terdengar gadis celik itu mengeluarkan seruan tertahan, tetapi gadis itu tidak mengalami apa-apa, dia hanya melompat menjauhi Ciekyat. Memang benar tadi Ciekyat mendorong hanya dengan menggunakan tiga bagian tenaga dalamnya, karena dia takut nanti mencelakai gadis celik itu. Tetapi dengan dapatnya gadis celik itu menghindarkan diri dari dorongan itu tanpa menderita apa-apa, dia hanya mengeluarkan seruan tertahan, dan masih dapat melompat ke belakang, maka itu dapat menunjukkan bahwa si gadis celik ini memang hebat. Inilah yang membuat jago-jago di dalam ruangan itu jadi heran dan bingung. Kalau memang si gadis ini mempunyai seorang guru dan memperoleh didikan dari guru yang liahai bagaimanapun, tak nantinya dia bisa mempunyai kepandayan seperti apa yang dimilikinya sekarang ini. Maka dari itu, keadaan gadis yang baru muncul ini benar-benar menimbulkan keanahan bagi diri semua jago-jago di dalam ruangan itu. Laitat dan Tsu Houn Kho Aijin dengan sendirinya berhenti bertempur. Mereka hanya memandang ke arah Ciekyat dan gadis celik yang luar biasa dan bisa membuat jago-jago di dalam ruangan itu heran sekali. Pada saat itu, di saat gadis celik itu tengah melompat ke belakang maka Ciekyat telah meluncur turun dan dapat berdiri lagi di atas lantai. Dia memandang gadis celik itu dengan bibir tersenyum manis. Biarpun heran, tetapi Ciekyat juga kagum sekali bahwa di dalam usia yang sekecil itu si gadis celik bisa mempunyai kepandayan yang begitu luar biasa. Sedangkan gadis celik itu, yang dipandang oleh Ciekyat dengan tatapan meteramah, malah telah mendelik menatap ke arah Ciekyat. Kau, kau telah menghinaku kata gadis celik itu dengan suara yang nyaring, mukanya cemberut menandakan bahwa dia mendongkol sekali, juga dari sikapnya yang kekanak-kanakan itu bisa membuat orang tertawa kalau dia sedang marah. Kau akan dihukum oleh majikanku. HMMM apakah dengan menghina diriku begini kau kira urusan bisa habis sampai di sini saja Ciekyat. Ciekyat tersenyum mendengar pertanyaan gadis celik itu. Sabar si Yau Syo Chia. Kata Ciekyat dengan sabar, karena dia menganggap bahwa dia memang sedang berhadapan dengan seorang gadis yang berusia di antara 9 tahun. Dan lagi pula Ciekyat memang menyukai gadis celik itu, yang mempunyai muka menyenangkan sekali. Siapakah nama majikanmu itu? Dan kau ini diutus kemari untuk melakukan apa? Gadis celik itu tertawa dingin. Tahu-tahu sebelum dia menjawab pertanyaan Ciekyat, dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat ke arah Ciekyat. Sambil mencelat begitu, tahu-tahu di tangannya telah tercekal pedang pendek yang mungil, yang digerakan menyerang ke arah muka Ciekyat. Hal ini mengejutkan Ciekyat. Dia tidak menduga sedikitpun bahwa gadis celik itu dapat bergerak begitu cepat, dan malah menggunakan sebatang pedang yang tajam itu menyerang ke arah mukanya. Untung saja Ciekyat mempunyai kepandayan yang tinggi dan sempurna, maka dengan cepat dia telah melompat menepi. Waktu dia melompat ke pinggir, ujung pedang sebetulnya telah berada dekat sekali dengan kulit mukanya. Hal itu menunjukkan betapa cepatnya si gadis celik menggerakkan tangannya. Sebetulnya Ciekyat dapat untuk merebut pedang si celik itu, tetapi sengaja dia tidak mau melakukannya, karena dia takut nanti membuat gadis celik itu jadi bergusar dan bisa-bisa menangis, dan hal itu akan jadi berabe untuk dirinya sendiri. Si gadis celik itu telah meluncur turun ke lantai kembali. Tetapi begitu ujung kakinya dapat menyentuh lantai, dia telah mengejutkan tubuhnya lagi. Badannya itu melayang dengan cepat dan gesit sekali. Dia mencelat ke arah Ciekyat lagi, yang kala itu juga baru bisa berdiri tetap. Ciekyat agak terkejut melihat kegesitan si gadis celik ini. Dia tidak menyangka bahwa ilmu entengi tubuh dari si gadis celik ini hampir bisa disamakan dengan kecepatan seekor burung Raja Wali. Kali ini Ciekyat tidak berani berlaku ayal, dia tidak berani main-main lagi. Dengar cepat dikala pedang gadis celik itu menyambar ke arah bahunya, maka Ciekyat telah mengulurkan tangannya, jari tangannya terpentang, antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ciekyat bermaksud untuk menjepit tubuh pedang gadis celik itu. Tetapi gadis celik itu juga cepat sekali gerakannya, matanya juga sangat tajam. Dia tidak mau membiarkan pedangnya itu kena dijepit, maka dengan cepat dia telah menarik pulang pedangnya, dan tahu-tahu dia bukannya mundur ke belakang, melainkan telah menubruk dan menyerang dengan pedangnya ke arah perut Ciekyat. Sekarang gak menyerang dengan kerda menusuk. Ciekyat tidak menyangka bahwa gadis ini bisa menyerang dirinya dengan serangan-serangan yang nekat. Ciekyat sampai mengeluarkan seruan tertahan, dia kaget benar. Untung saja dia mempunyai gerakan yang cepat dan gesit, sehingga perutnya tidak sampai tertusuk oleh mata pedang gadis celik itu. Hal itu juga telah mengejutkan jago-jago yang di dalam ruangan tersebut, termasuk Tsuhaun Koaijin dan Oen Letat, si kau cu dari Pian Ciekyat. Yang mereka buat kaget bukan karena perut Ciekyat hampir tertusuk oleh pedang gadis celik itu. Hal itu tidak luar biasa, tetapi kepandaian si gadis yang benar-benar membuat mereka jadi tercengang. Biar bagaimana di dalam usia yang sekecil itu, gadis celik tersebut telah mempunyai kepandaian ilmu silat yang begitu luar biasa benar-benar membuat jago-jago di dalam ruangan tersebut jadi heran berbareng kagum. Kalau memang dinilai kepandaiannya, maka kepandaian gadis celik itu tidak berada di sebelah bawah dari kepandaian jago-jago yang ada di dalam ruangan tersebut. Gadis celik itu telah mempunyai kepandaian yang begitu tinggi, lalu bagaimana dengan majikannya yang disebut oleh gadis celik itu dengan sebutan Wong Sio Chia itu? Tentu kepandaian dari Wong Sio Chia itu luar biasa sekali. Pada saat itu Chia Kiat jadi repot menghindarkan diri dari setiap serangan yang dilancarkan oleh gadis celik itu dengan care yang beruntun sekali. Kalau memang Chia Kiat mau, dia bisa menjatuhkan dan merubukan gadis celik tersebut di dalam satu atau dua jurus saja, dan dia bisa melukai atau mencelaka diri gadis celik itu. Tetapi Chia Kiat tidak sampai hati untuk melakukannya, karena dia menganggap gadis celik itu memang masih terlampau kecil sekali, maka tak pantas kalau dia menurunkan tangan keras tertahap diri gadis celik tersebut. Biar bagaimana Chia Kiat adalah seorang berjiwa pendekar berhati luhur, dan berbudi kepada siapa saja, tak nantinya akan mencelaka gadis celik yang berusia baru berkisar di antara sembilan tahun itu. Tetari setiap serangan dari si gadis celik benar-benar membuat Chia Kiat jadi kewalahan sekali. Dia selalu berusaha mengelakkan setiap serangan gadis celik itu, karena dia tidak mau kalau memang sampai tubuhnya itu menjadi sasaran yang empuk dari mata pedang gadis celik yang mempunyai kepandayan agak lumayan itu. Jago-jago yang berada di dalam ruangan tersebut juga jadi menyaksikan terus dengan penuh perhatian, mereka heran berbareng kagum kepada gadis celik itu. Tetapi lama-kelamaan Chia Kiat jadi jemuh juga menghadapi setiap serangan dari gadis celik itu. Kalau memang dia melayani terus dengan membiarkan gadis celik itu melancarkan serangannya, maka dirinya tentu akan menghadapi gadis celik itu terus-menerus, dan hal itu berarti tidak akan direpotkan terus oleh gadis celik itu. Di saat gadis celik tersebut melancarkan tusukan pada perut Chia Kiat sambil mengeluarkan suara bentakan, maka Chia Kiat telah mengulurkan tangannya. Jari telunjuk dan jari tengahnya itu terjulur akan menjepit pedang gadis celik tersebut. Gadis celik yang aneh dan mempunyai kepandayan lumayan tersebut, jadi terperanjat waktu melihat bahwa lawannya ingin merebut pedangnya. Cepat-cepat dia memutar tangannya, dia bermaksud akan menarik pulang pedangnya itu. Tetapi terlambat. Pedangnya itu telah kena dijepit oleh Chia Kiat, jari telunjuk dan jari tengah di tangannya itu telah menjepit dengan keras. Gadis celik itu mencelos hatinya. Dia berusaha menarik agak keras pedang itu. Atau, dia merasakan hatinya lebih kaget dari semula. Hal itu disebabkan pedangnya itu masih terjepit Chia Kiat. Dia tidak bisa menarik pulang, karena pedangnya terjepit oleh jari tangan Chia Kiat seperti juga terjepit oleh jepitan besi. Hal ini membuat gadis celik tersebut jadi gugup bukan main. Dengan mengeluarkan seruan keras, gadis celik ini telah berusaha menarik lagi. Tetapi tetap saja tidak terlepas. Wajah gadis ini jadi berubah merah padam, dia mendelik kepada Chia Kiat. Lepaskan pedangku mentak gadis celik itu dengan suara yang nyaring. Tetapi Chia Kiat tidak mau melepaskannya. Anak muda Sili ini malah telah tersenyum dengan sikap yang tenang. Sio Sio Chia, kau terlalu galak kata Chia Kiat kemudian dengan suara yang sabar. Dengan pedang ini kau telah melancarkan serangan-serangan yang berbahaya dan telengas. Coba kalau memang orang yang kasarang itu tidak mempunyai kepandaian silat yang lumayan, bukankah orang akan menderita luka-luka? Wajah si gadis celik jadi berubah merah padam, dia tampaknya mendongkol sekali. Kau mau melepaskan pedangku atau tidak bentak gadis dengan suara yang seram? Chia Kiat tersenyum lagi. Kalau memang aku tidak mau melepaskannya, apa yang akan kau lakukan? Tanya Chia Kiat acuh tak acuh, seperti juga dia mengejek. Gadis celik itu jadi tambah mendongkol, dia sampai mengeluarkan suara seruan gusar. Dia mengerahkan tenaganya untuk menarik terlepas pedangnya dari dijepitan jari tangan Chia Kiat. Tetapi mana bisa dia menarik pulang pedangnya dari jepitan tangan Chia Kiat yang mempunyai lewekeng kuat sekali. Jangankan dapat menarik pulang, sedangkan bergoyang saja tidak. Wajah gadis celik itu jadi berubah tambah merah padam, rupanya dia gugut dan gusar. Lepaskan bentaknya. Chia Kiat melawannya dengan senyum. Kau mau lepaskan atau tidak bentak gadis celik itu gusar. Tidak sahut Chia Kiat. Lepaskan tidak. Gadis celik itu menarik pedangnya lagi, keras sekali tarikannya itu. Tetapi pedang itu tidak bergeming. Wajah gadis celik itu jadi berubah tambah merah padam, dia hampir menangis. Lepaskan teriaknya lagi dengan suara yang penasaran benar. Sebelum kau mau mengakui kau bersalah dan berjanji tidak akan sembarangan menyerang orang, maka pedangmu ini tidak akan ku kembalikan. Malah aku akan mematahkannya kata Chia Kiat. Wajah gadis itu jadi berubah tambah merah padam. Lepaskan. Kataku lepaskan. Kalau memang Wong Shou Chia Ku mengetahui, tentu kau akan dicincangnya dijadikan perkedel teriak si gadis seperti kalap, dia juga tampaknya sangat gugup sekali. Baiklah kalau memang kau berkepala batu tidak mau berjanji untuk tidak sembarangan menyerang orang lagi, maka aku akan mengambil tindakan yang tegas kata Chia Kiat dengan mendongkol. Karena dia melihat, walaupun usia si gadis cilik ini masih sangat muda, masih kecil, toh dia kepala batu benar, keras hati dan tidak mau mengalah. Semua jago-jago jadi memandang dengan tertarik, karena mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Chia Kiat. Mereka jadi menduga-duga apa yang akan dikerjakan oleh Chia Kiat untuk membuat si gadis cilik itu menyerah. Begitu juga gadis cilik yang luar biasa itu, dia jadi mengawasi Chia Kiat dengan pandangan mata mendongkol, gusar, dan bercampur dengan perasaan gugup serta rasa takut, yang terpancar dari matanya. Bagaimana? Kan mau mengakui bersalah atau tidak tegur Chia Kiat sambil mengawasi gadis cilik itu dengan sorot metu yang tajam. Chia Kiat juga masih menjepit tubuh pedang gadis cilik itu dengan menggunakan kedua jari tangannya. Gadis cilik itu jadi tambah gusar dan mendongkol. Tampak wajahnya merah padam. Kau masih tidak mau mengaku bersalah bentak Chia Kiat dengan suara yang sengaja dikeraskan. Dia sengaja masih menjepit pedang gadis cilik itu, karena dia tahu bahwa si gadis cilik itu tentu tidak akan melepaskan pedangnya begitu saja, gadis cilik ini tentu tidak akan membiarkan pedangnya direbut oleh Chia Kiat. Maka dari itu, Chia Kiat sengaja mempermainkan sesaat lamanya gadis cilik ini. Tetapi bukannya menyahuti, gadis cilik itu telah mengerahkan tenaganya untuk menarik pulang pedangnya itu dari jepitan tangan Chia Kiat. Hal itu membuat Chia Kiat jadi tersenyum dengan sendirinya. Kau benar-benar berkepala batu kata Chia Kiat sambil mengerahkan tenaganya pada kedua jari tangannya, dia memutar sedikit. Maka terdengar suara takk yang cukup keras, pedang itu telah patah. Begitu pedang patah, pedang si gadis cilik itu, maka wajah si gadis cilik kontan jadi merah padam, kemudian berubah pucat, tubuhnya menggigil. Kau, kau, kau telah mematahkan pedang pemberian majikanku mentak. Gadis cilik itu dengan suara gemetar disebabkan perasaan kaget, gusar dan mendongkol. Chia Kiat tersenyum. Kau adalah seorang gadis cilik yang benar-benar kepala batu kata Chia Kiat dengan suara yang sabar. Ini baru pedangmu yang kupatahkan, tetapi kalau memang kau masih tidak mau mengalah dan tidak mau merubah kelakuanmu yang selalu menyerang orang dengan serangan-serangan yang telengas, HMM dirimu sendiri. Yang akan kulukai dan kupatahkan juga batang leharmu. Tubuh gadis cilik itu tambah menggigil rupanya dia murka bukan main. Air matlah, tampak menitik turun dari kelopak matanya, tahu-tahu dengan mengeluarkan seruan kalap. Gadis cilik ini telah menubruk Chia Kiat, dia menyerang dengan menggunakan pedangnya yang telah buntung itu. Akan kuadu jiwa denganmu, akan kuadu jiwa denganmu. Teriak gadis ini dengan suara yang nyaring di antara tangisnya, tampaknya dia kalap sekali dan menyerang dengan membabi buta ke arah Chia Kiat dengan menggunakan pedangnya yang telah buntung ujungnya itu. Sebetulnya Chia Kiat merasa senang dan menyukai gadis cilik ini. Tadi waktu dia telah mematahkan pedang si gadis cilik, dia menyesal sendirinya. Tak seharusnya dia merusak benda milik gadis itu. Apalagi dia melihat gadis cilik itu telah mengucurkan air mata, telah menangis menjadi kalap menyerang dirinya, Chia Kiat jadi tambah menyesal. Tetapi disebabkan gadis cilik itu telah menyerang dengan menggunakan pedang yang telah patah itu, maka Chia Kiat juga tidak bisa berdiam diri saja. Cepat-cepat dia melompat menjauhi gadis cilik itu. Dengan begitu, tikaman gadis cilik tersebut dengan pedang patahnya itu jadi jatuh pada tempat kosong. Tetapi gadis cilik itu rupanya memang telah kalap benar, dia telah melompat dan menerjang ke arah Chia Kiat lagi. Chia Kiat terpaksa mengelakkan lagi. Dengan jalan melompat dan menjejakan kakinya, Chia Kiat selalu dapat menjauhkan diri gadis cilik itu. Tetapi gadis cilik tersebut tetap tidak mau mengerti, dia telah menyerang terus-menerus tanpa mengenal lelah. Sambil menyerang begitu, dia juga menangis terus, dan Chia Kiat jadi tambah tidak enak hati. Tetapi tikaman si gadis cilik itu memang tidak bisa dipandang enteng dan tidak boleh dibuat main-main. Sekali saja dia tertusuk, berarti dirinya akan cedera, sebab setiap serangan dari gadis itu telengas dan jatuh pada setiap jalan darah yang berbahaya di tubuh. Jago-jago lainnya yang melihat kera pertempuran yang pincang begitu, jadi menyaksikan dengan penuh perhatian. Mereka tidak ada yang bersuara. Hanya di dalam hati mereka masing-masing mereka jadi mengakui bahwa sebetulnya kepandayan dari gadis cilik itu tidak rendah dan mungkin juga tidak berada di sebelah bawah kepandayan mereka sendiri. Sedang si gadis cilik itu menyerang terus-menerus kepada Chia Kiat, tiba-tiba terdengar suara orang berkata dengan suara dan nada yang lembut, Janganlah suka mempermainkan seorang anak kecil yang tidak berdaya. Mendengar suara itu, gadis cilik itu telah melompat keluar dari gelanggang pertempuran. Wong Kownio teriaknya sambil berlari ke pintu, di mana tampak berdiri. Seorang gadis dengan wajah yang cantik dan sikap yang agung sekali. Usia gadis itu mungkin baru 18 tahun, tetapi cahaya dan sinar matanya menandakan bahwa dia mempunyai kepandayan silap dan we-e-keng yang luar biasa sekali, tinggi dan sempurna. Wong Kownio teriak si gadis cilik lagi waktu dia telah berada di depan gadis itu, yang dipanggilnya dengan sebutan Wong Kownio, Nona Wong. Dia. Dia telah menghina budakmu ini. Dia telah mematahkan pedang pemberian Kownio. Gadis itu menatap ke arah yang ditunjuk oleh gadis cilik itu, dia memandang Ciekyat dengan tatapan matu yang dingin. Minggir kau katanya kemudian dengan suara yang hambar, kepada gadis cilik itu, yang mana sudah lantas gadis cilik itu berdiri ke pinggir. Gadis yang dipanggil dengan sebutan Wong Kownio itu telah melangkah menghampiri ke arah Ciekyat. Sambil melangkah begitu, matanya juga telah menyapu ke arah jago-jago lainnya yang berkumpul di dalam ruangan tersebut, juga dia memandang ke arah Tsuhaun Ko Aijin dan Oen Leitat. Semua orang berdiam diri, mereka seperti terpengaruh oleh suatu kekuatan yang luar biasa, yang membuat mereka jadi berdiri seperti orang kesima. Mereka tenggelam dan kagum akan kecantikan wajah gadis itu. Muka Wong Kownio tersebut benar-benar cantik, dia mempunyai potongan alis yang disebut alis bulan sabit, hidungnya yang disebut hidung tiang paikie, bibirnya adalah bibir yang disebut merah delima merekah dan dagunya yang lancip bulat itu disebut sebagai dagu gurun, matanya yang memancarkan cahaya yang bening itu disebut metu bintang kejora. Maka dari itu, kecantikan yang dimiliki oleh gadis ini memang sulit untuk dicari duanya di dalam dunia ini. Hanya saja, dari cahaya dan sinar matanya, maka orang akan segera mengetahui bahwa gadis tersebut mempunyai sifat dan perangai yang keras. Gadis ini, Wong Kownio, tentu tidak akan mau mengalah kepada siapa saja. Dia pasti tidak akan mau sudah kalau memang urusan dirinya belum selesai dan dapat diselesaikan. Itulah sifat-sifat si gadis yang tampak dan terlihat dari sinar matanya. Sekarang dikala dia menghampiri Ciekiat, sinar matanya itu tajam sekali. Ciekiat berdiri diam di tempatnya, dia seperti juga tenggelam dan terpaku oleh kecantikan yang dimiliki oleh Wong Kownio tersebut. Kalau siang kialan mempunyai wajah yang cantik, tetapi gesit dan dapat menggiurkan hati lelaki, maka kecantikan Wong Kownio ini berbeda. Wong Kownio ini tampaknya ayu dan agung sekali, sehingga orang tidak berani menghayalkan sesuatu di dalam kecantikan yang dimiliki oleh Wong Kownio tersebut. Maka dari itu, biarpun siang kialan mempunyai kecantikan yang luar biasa, toh kecantikannya itu tidak bisa memenangkan kecantikan yang dimiliki oleh Wong Kownio tersebut. Kedua gadis ini masing-masing mempunyai keistimewaan mereka sendiri-sendiri. Kau telah menghina budakku kata gadis itu, Wong Kownio, dengan tiba-tiba dan suara yang agak keras, waktu dia telah berada di depan Ciekyat. Kau telah berani mematahkan pedang pemberianku pada budakku itu, menandakankah sangat kurang ajar sekali, maka dari itu, perlu kiranya aku memberi hajaran kepadamu. Belum lagi Ciekyat menyahuti, dan belum lagi dia memberikan penjelasan, tangan si gadis telah bergerak sedikit. Tampak melesat cahaya bening yang kecil, yang menyambar dengan cepat sekali. Ciekyat segera juga merasakan benturan dari hawa panas yang luar biasa. Hati anak muda ini jadi terkejut sekali. Senjata apa yang telah dilontarkan oleh gadis itu, sehingga dia merasakan samberan hawa panas, seperti api yang membakar kulitnya. Dengan terjengkit, Ciekyat berusaha mengelakkan samberan dari senjata yang dilontarkan oleh gadis itu, oleh si Wong Kownio. Entah senjata rahasia apa yang telah disambitkan oleh Wong Kownio itu, sehingga menimbulkan hawa yang panas sekali. Ciekyat sendiri jadi terperanjat bukan main, dia tidak menduga bahwa dirinya akan diserang begitu. Ciekyat menduga bahwa senjata kecil yang dilontarkan oleh Wong Kownio itu, yang putih kecil melesat menyambar ke dirinya, adalah senjata rahasia yang mungkin juga beracun. Maka dari itu Ciekyat tidak berani main-main. Dia dapat mengegoskan samberan senjata rahasia yang berwarna putih itu, tetapi waktu lewat di sisi tubuhnya, Ciekyat merasakan hawa samberan senjata rahasia itu yang panas menjerupai api. Hal itu mengejutkan Ciekyat, dia sampai melompat menjauhi tempat itu lagi. Senjata itu meluncur terus, dan menyambar tiang yang ada di ruangan itu. Taak tiang itu terhajar senjata rahasia yang disambitkan oleh Wong Kownio tersebut. Metus semua jago-jago yang ada di dalam ruangan itu jadi mengeluarkan seruan tertahan, dan Ciekyat juga jadi menitikan keringat dingin, karena mereka semuanya menyaksikan, waktu membentur tiang itu, Maka senjata rahasia yang berwarna putih serta kecil itu telah memercikan api, dan di dalam waktu yang seketika itu juga tiang tersebut telah hangus oleh korban api. Untung saja tiang tersebut terbuat dari batu seluruhnya, sehingga tidak sampai termakan oleh api. Tetapi bisa dibayangkan, kalau memang tubuh Ciekyat yang kena kesamber oleh senjata rahasia yang aneh dari gadis itu, tentu tubuh Ciekyat akan terbakar. Maka dari itu, semua orang jadi menggidik. Ciekyat memandang gadis itu, Wong Kownio, dengan sinar metu yang bertanya-tanya. HMMM, pantas saja kau berani menghina orangku, nyata sekali kau mempunyai kepandayan yang lumayan kata Wong Kownio dengan wajah yang dingin tanpa ada seulas senyum di bibirnya, tetapi tetap cantik. Tetapi jangan harap sekarang kau bisa memperoleh pengampunan dan terlolos dari Hosintan, pil api, yang akan membakar dirimu. Dan setelah berkata begitu, maka gadis tersebut telah menyentil dengan jari tangannya lagi, tampak melesat beruntun dari beberapa jurusan yang menyambar ke arah Ciekyat. Seketika itu juga ruangan tersebut jadi panas sekali, karena senjata rahasia yang dinamakan oleh gadis itu dengan sebutan Hosintan, menyambar dengan cepat, dari jurusan atas, bawah, tengah dan jurusan bagian tubuh yang berbahaya lainnya. Ciekyat jadi kewalahan juga. Kalau memang dia harus menghadapi gadis itu dengan menggunakan ilmu silat, mungkin dia tidak akan menyerah. Tetapi kali ini gadis itu, Wong Kownio, telah menggunakan senjata rahasia yang aneh sekali, yang dapat menimbulkan hawa panas dan kalau memang terkena serangan, senjata itu akan meledak dan menimbulkan api. Jangankan terserang oleh senjata itu, sedangkan orang-orang yang berada di dalam ruangan itu, dapat merasakan samberan hawa panas. Maka dari itu, dapat dibayangkan, kalau memang ada orang yang terserang oleh senjata itu, tentu seketika itu juga akan terbinasa oleh benturan senjata yang aneh tersebut. Ciekyat melihat bahwa senjata rahasia itu menyambar dirinya dari berbagai jurusan, dia jelas tak bisa melompat ke kiri atau ke kanan, karena jalan untuk melompat ke arah itu telah tertutup oleh menyambarnya Hosintan lainnya dari jurusan itu. Untuk menerima serangan tersebut, untuk manda terserang oleh senjata rahasia si gadis Wong Kownio yang sangat berbahaya itu, jelas Ciekyat tidak mau. Maka dari itu, dengan mengeluarkan seruan yang panjang, dia telah mengejotkan kakinya, tubuhnya mencelat, dan dia melambung ke atas penglarian dari ruangan tersebut. Dengan begitu, dengan sendirinya Ciekyat dapat menghindarkan serangan senjata rahasia yang dapat menimbulkan hawa panas itu. Terdengar suara tak, 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 beberapa kali, juga tampak pijaran api yang munkrat dari benda yang mementur ginding, senjata rahasia itu berjatuhan meluruk di lantai. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi berdiri dengan kesima, mereka tidak tahu bagaimana seumpamanya senjata-senjata rahasia itu tadi menyambar ke diri mereka. Pada saat yang bersamaan, tubuh Ciekyat telah meluncur turun ke lantai lagi, dia telah berdiri di lantai dengan wajah yang tenang, tidak memperlihatkan kegugupannya sedikitpun. Hanya wajah gadis yang dipanggil Wong Kou Nyo itu saja yang telah berubah hebat dia bergusar karena serangannya yang beruntun itu masih tidak bisa merubuhkan Ciekyat. Biasanya kalau memang Wong Kou Nyo tersebut menyerang lawannya dengan menggunakan Ho Sintan, maka tak mungkin musuhnya itu dapat menghindarkan seluruh serangannya itu. Satu atau dua dari Ho Sintan pasti akan dapat mengenai tubuh lawannya, dan begitu kena terserang, maka lawannya itu akan kebuakan dan akan dapat dirubuhkan dengan mudah. Tetapi kali ini sebutir Ho Sintan tak ada yang mengenai diri Ciekyat. Malah tampaknya anak muda Ciekyat itu sangat tenang sekali waktu melompat turun. Hal itulah yang telah menyebabkan Wong Kou Nyo jadi agak menerongkol. Biar bagaimana, biasanya dia belum pernah ada yang biaya mengelakkan serangannya, sekarang dia seperti tidak dipandang sebelah mata, hal itu menyebabkan perasaan murka yang bergolak di dalam hati gadis tersebut. H-M-M-M-M kau masih bisa mengelakkan seranganku itu kata si gadis yang bernama Wong Kou Nyo, nona Wong itu, dengan suara yang dingin sekali. Ciekyat menatap gadis itu dengan wajah yang memperlihatkan keheranannya. Kou Nyo, ini, ini, katanya agak gugup. Si gadis tertawa dingin, wajah Wong Kou Nyo ini tawar sekali. H-M-M-M-M, alasan apa yang ingin kau kemukakan kepada kutegurnya dengan suara yang tawar sekali. Kau telah menghina dan menurunkan tangan jahat mematahkan pedang dari buddhaku, maka dengan sendirinya, kau juga telah menantang diriku. Hari ini biar bagaimana aku harus memberikan ganjaran yang setimpal kepadamu dan setelah berkata begitu, maka dengan cepat tangan dari Wong Kou Nyo itu telah bergerak lagi. Hebat kali ini, karena yang menyambar Ciekyat bukanlah Hosintan, melainkan sehelai ikat pinggang dari si gadis, yang entah sejak kapan telah berada di tangannya. Ikat pinggang itu menyambar dengan cepat ke arah Ciekyat, serangan tersebut mengandung tenaga W-E-Keng yang benar-benar kuat sekali, sehingga angin serangan dari ikat pinggang itu telah berseliwaran di sekitar ruangan tersebut. Jago-jago silat lainnya yang berdiri di pinggiran tempat itu dapat merasakan samberan-samberan dari angin serangan angkin yang di tangan Wong Kou Nyo. Ciekyat melihat ujung dari ikat pinggang itu telah menyambar cepat sekali, mengincer jalan darah siang taihyatnya di bagian pundak. Jalan darah itu adalah jalan darah yang cukup penting, karena bersangkut paut dengan jalannya pernapasan. Sekali saja jalan darah itu terserang, maka biarpun orang itu mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, toh tetap saja dia akan rubuh terguling dengan menderita gempuran di dalam. Jalan darah siang taihyat ini merupakan jalan darah yang boleh disebut inti, dan sekali saja tertotok oleh senjata apa saja, maka dengan sendirinya di bagian dada dari orang yang tertotok jalan darahnya tersebut, orang itu akan menderita sesak napas seumur hidupnya. Maka dari itu, Ciekyat tidak mau membiarkan dirinya kena diserang oleh angin gadis itu. Dengan cepat Ciekyat telah menjejakan kakinya, tubuhnya melayang melompat menjauhi tempat itu. Tetapi ujung angin itu menyambar terus, seperti juga mempunyai meta, dan dengan cepat ujung dari angin yang telah berubah keras itu, jadi mengincer jalan datah pemahiyat dari Ciekyat. Inilah kehebatan dari kepandayan Wong Kounio itu, karena tanpa menarik pulang anginnya itu, dia telah dapat melancarkan serangan lainnya lagi secara beruntun. Tetapi Ciekyat memang telah mempunyai kepandayan yang tinggi. Biar bagaimana dia tidak mau membiarkan dirinya itu terserang. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari totokan ujung angin dari Wong Kounio itu. Sekarang, di saat dia mengelakan serangan ujung angin yang mengincer jalan darah pemahiyatnya, maka Ciekyat tidak mengelak begitu saja. Dia tidak berdiam diri, melainkan telah menggerakkan tangan kirinya dia bermaksud akan meacekal dan menangkap ujung dari angin si gadis Si Wong itu. Wong Kounio jadi agak terkejut waktu dia melihat si anak muda Sili itu masih dapat menghindarkan serangannya itu dengan mudah, dan malahan dengan cepat tampak si anak muda Sili itu telah bermaksud akan mencekal ujung anginnya, mungkin juga mau merebutnya. Maka dengan cepat Wong Kounio telah menarik pulang anginnya, sambil menarik pulang anginnya itu, maka dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring sekali. Wong Kounio bukannya menarik pulang anginnya itu untuk lantas berdiam diri. Dia telah menggerakkan tangannya, dia telah menyerang dengan serangan yang sangat beruntun sekali. Setiap serangan dari Wong Kounio dengan anginnya itu mengandung tenaga serangan yang besar sekali, juga ujung dari anginnya itu sangat berbahaya sekali. Harus diketahui bahwa angin adalah benda kain yang sifatnya lunak, tetapi di tangan seorang ahli WEK, tenaga dalam, maka angin atau benda-benda lainnya yang lunak, bisa menjadi benda keras, keras melebih baja. Maka dari itu, sekarang angin yang ada di tangan si gadis Si Wong itu, yang dipakai sebagai senjatanya untuk menyerang Chia Kiat, telah berubah begitu lihai dan berbahaya karena, dengan anginnya itu Wong Shou Chia telah menggerakkan tenaga WEKnya yang tersalur melalui anginnya itu dan mengincer jalan darah di bagian tubuh Chia Kiat, jalan darah yang berbahaya dan bisa membahayakan jiwa dari Chia Kiat. Tetapi Chia Kiat adalah seorang anak muda yang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, dia juga tidak mau terlalu turun tangan keras kepada si gadis karena dia merasa tidak enak hati. Maka dari itu, lebih banyak Chia Kiat selalu mengelakkan diri dari setiap serangan-serangan Wong Kou Nyo yang dilancarkan dirinya. Pada saat itu, salah seorang jago di antara jago-jago yang ada di dalam ruangan tersebut, telah menyeletuk, aha, sekarang anjing betina yang pura-pura galak itu akan dapat dirubuhkan si bocah. Dan yang menyeletuk itu adalah Su Tiang Ho, itu seorang jago silat yang mempunyai nama tidak begitu besar di dalam kalangan Kang O. Tetapi disebabkan sifat dari Su Tiang Ho memang angkuh dan sering tinggi diri, dengan sendirinya dia selalu jadi menganggap rendah kepada orang lain. Wong Kou Nyo jadi berubah wajahnya, tetapi dia tidak menghentikan serangan-serangannya terhadap diri Chia Kiat. Tangan kirinya saja yang bergerak, maka melesatlah beberapa butir dari Ho Sintan. Tak terdengar suara yang keras sekali. Tampak tubuh Su Tiang Ho terpental dan orang ini menjerit mengaduh. Kemudian tampak berjingkrak-jingkrak sambil menjerit-jerit seperti babi yang mau diputong. Ternyata dengan tidak terduga, Ho Sintan itu telah menghantam tepat orang Sisu tersebut. Sebetulnya, kalau memang Su Tiang Ho mempunyai kepandayan yang tinggi, maka dia akan dapat mengelakkan serangan Ho Sintan tersebut, tetapi berhubung kepandayannya memang tidak seberapa, dan lagi pula Wong Kou Nyo itu memang mempunyai kepandayan yang tinggi, maka dari itu, timpukan Ho Sintan oleh Wong Kou Nyo mengenai tepat beberapa jalan darah dari si orang Sisu itu. Rasa dan hawa panas telah meliputi diri Su Tiang Ho, orang Sisu ini seperti juga dibakar oleh kobaran api yang besar sekali. Sambil menjerit-jerit, dia merubuhkan dirinya di lantai dan bergulingan. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi kaget dan wajah mereka semuanya jadi pucat. Bagaimana kalau memang mereka juga terkena serangan Ho Sintan dari Wong Kou Nyo itu? Lama juga Su Tiang Ho bergulingan begitu, dia bergulingan sambil menjerit-jerit dengan suara yang menyayatkan hati. Kemudian setelah berselang sesaat, semua orang melihat Su Tiang Ho melompat tinggi, lalu tubuhnya itu jatuh sambruk di lantai lagi dengan terbanting, tubuhnya kemudian mengejangkaku, berkelejatan sesaat, dan kemudian Nam tak berkutik, karena nyawanya telah meninggalkan raganya. Semua orang yang melihat hal itu jadi menggidik. Mereka tidak menduga sedikitpun bahwa Ho Sintan dari Wong Kou Nyo tersebut sangat ampuh dan begitu luar biasa. Mereka juga tidak menduga bahwa Ho Sintan bisa menyebabkan kebinasaan orang Sisu. Dengan sendirinya mereka jadi mengawasi Su Tiang Ho yang sudah menjadi mayat. Hati mereka semuanya berderbar, juga mereka mengetahui sekarang, kalau Ho Sintan pasti mengandung racun api yang berbahaya sekali. Karena, begitu terserang tak lama, Su Tiang Ho seperti orang yang terbakar tubuhnya, menjadi hitam gosong, kemudian setelah hanya berselang beberapa menit saja, dia telah mengejang menjadi mayat. Hal itu dapat membayangkan, betapa hebatnya racun dari Ho Sintannya gadis Si Wong itu. Budak dari Wong Kou Nyo, gadis cilik yang baru berusia di antara 9 tahun, yang tadi pedangnya kena dipatahkan oleh Ciekiat, tampak memandang mayat Su Tiang Ho dengan puas, tampaknya dia sekarang agak senang, mungkin dia menganggap sakit hatinya agak terbalas. Juga berulang kali dia mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin, tampaknya sikap gadis cilik ini bangga sekali bahwa nona majikannya Wong Kou Nyo dapat merubuhkan dan membinasakan salah seorang lawannya. Pada saat itu, Wong Kou Nyo dan Ciekiat, masih terus juga bertempur. Malah sekarang serangan-serangan dari Wong Kou Nyo semakin gencar dan hebat. Setiap ujung dari kain ikat pinggangnya yang digerakan menyerang Ciekiat itu mengandung tenaga Wee Keng yang kuat luar biasa. Juga serangan dari Wong Kou Nyo itu terdiri dari berbagai serangan yang telengas dan mematikan, membahayakan jiwa sekali. Namun, sebagai seorang jago yang mempunyai kepandayan sangat tinggi, biarpun pengalaman tempur belum begitu matang pada diri Ciekiat, toh tetap saja Ciekiat dapat menghadapi si gadis Si Wong itu dengan baik sekali. Malah anak muda Sili ini semakin lama jadi semakin lenyap kesabarannya. Dia menantikan selalu setiap serangan dari Wong Kou Nyo. Dan setiap kali pula Ciekiat mengalah dia mengelahkan serangan-serangan itu. Dikala dia sudah hilang kesabarannya, maka dia jadi mengambil keputusan untuk memberikan pelajaran sedikit kepada gadis itu, agar nanti tidak terlalu angkuh seperti sekarang ini. Ciekiat menantikan angkin dari gadis itu menyambar lagi kepadanya. Kala itu angkin Wong Kou Nyo menyambar dengan jurusutai gintu, cepat dan bertenaga angkin itu menyambar ke arah Ciekiat. Dengan mengeluarkan suara dengusan dingin, Ciekiat mengulurkan tangannya, dan dengan kecepatan yang luar biasa sekali dia telah mencekal ujung angkin si gadis. Malah Ciekiat telah menariknya angkin itu sambil mengerahkan tenaga WEK-nya, disertai oleh bentakannya. Lepas, Wong Kou Nyo jadi terkejut sekali waktu melihat angkinnya itu kena dicekal oleh si anak muda Sili, juga dia terkejut benar dan hatinya mencelos waktu Ciekiat menarik angkinnya dengan tenaga yang luar biasa besarnya. Si gadis sampai mengeluarkan seruan tertahan. Ih tanpa sesadarinya dia jadi mengeluarkan seruan begitu, dan dia berusaha menahan dan mencekal angkinnya itu kuat-kuat. Tetapi tenaga tarikan dari Ciekiat sangat kuat sekali. Biar si gadis Si Wong itu telah menahannya dengan tenaga yang kuat, toh tubuhnya jadi tertarik beberapa langkah ke muka. Ciekiat sendiri heran tarikannya dengan tenaga WEK-nya itu tidak membawa hasil. Dia melihat hanya si gadis yang terhuyung ke depan beberapa langkah. Selain dari itu, angkin tersebut tidak terlepas atau tegasnya tidak dapat direbutnya. Hal ini membuat Ciekiat jadi penasaran juga. Biar bagaimana dia adalah seorang anak muda yang mempunyai ambekan besar, maka dengan sendirinya dia juga selalu ingin menang di atas angin. Maka dari itu, melihat bahwa tarikannya yang pertama untuk berusaha merebut angkin Si Wong itu telah gagal. Ciekiat jadi mengerahkan tenaganya beberapa bagian lagi, dia menambah tenaga tarikannya. Juga Ciekiat kali ini telah menggunakan hampir tujuh bagian tenaga WEK-nya. Dia menariknya dengan keras sekali, sambil menarik begitu, dia membentak. Lepaskan. Dan anak muda Sili ini membetotnya keras luar biasa. Wong Kounio jadi terkejut sekali. Dia kaget bukan main karena tenaga tarikan dari Ciekiat kuat sekali. Biar bagaimana dia adalah seorang jago yang mengetahui sampai di mana kepandayan yang dimilikinya. Selama hidupnya belum pernah ada orang yang bisa menandingi kepandayannya. Dan sekarang disebabkan tarikan dari Ciekiat kuat sekali, menyebabkan dia jadi terhuyung ke depan. Dan terakhir, dikala Ciekiat menambah tenaga tarikannya itu, dikala Ciekiat membetotnya dengan keras sekali, dengan tidak terduga tubuh Wong Kounio jadi melesat terlambung ke udara. Hal ini terjadi karena disebabkan gadis Si Wong itu juga mempertahankan angkinnya yang dicekalnya keras sekali, sehingga dikala Ciekiat menariknya dengan keras, angkin itu jadi keras menegang, bagaikan selempang baja, kemudian disebabkan tenaga tarikan Ciekiat kuat sekali, maka dengan tidak dapat ditahan tubuh gadis itu jadi terlempar begitu tinggi. Tetapi Wong Kounio memang gesit dan mempunyai kepandayan yang tinggi. Dia tetap tidak mau melepaskan angkinnya itu walaupun tubuhnya sedang terlempar begitu. Malahan di tengah udara Wong Kounio telah berpoksai. Dan dikala tubuhnya melesat turun ke lantai, tangan kirinya telah bergerak dengan cepat sekali, maka melesatlah menyambar Ciekiat berapa butir hosintan. Hawa panas segera juga menyerang Ciekiat. Hal ini dilakukan oleh Wong Kounio hanyalah untuk mencegah si anak muda Sili ini melakukan serangan yang berangkai dikala dia sedang turun ke lantai dan belum lagi dapat mengadakan penjagaan. Benar saja, Ciekiat terpaksa harus mengelakkan serangan dan samberan hosintan, pil yang dapat menimbulkan hawa panas menyerupai api neraka itu. Anak muda Sili ini bergerak dengan cepat sekali, belum lagi samberan hosintan itu dapat mengenai tubuhnya, maka dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya melambung tinggi, dikala sedang meluncur turun, dia juga menggerakkan kedua tangannya, dari telapakan tangannya itu menyambar serangan yang disertai oleh tenaga Wee Kang yang menyambar keras ke arah gadis Si Wong yang kala itu sudah dapat berdiri di atas lantai lagi. Wong Kou Nio terkejut dikala dia belum lagi dapat berdiri tetap, atau telah menerjang padanya samberan angin keras dari dorongan telapak tangan Ciekiat. Gadis Si Wong tersebut sampai mengeluarkan seruan tertahan, hatinya mencelos. Untung saja dia liahai dan koson, sehingga dia tidak menjadi gugup menghadapi hal itu. Cepat-cepat dia melompat ke samping kanan lagi, dia mengelakkan diri dari serangan dorongan Ciekiat dengan melompat ke samping begitu karena dia tidak mau bentrok tenaga keras di lawan keras. Dengan melompat ke samping kanan itu, maka tenaga serangan Ciekiat jatuh di tempat kosong, dengan begitu, Wong Kou Nio tidak usah terlalu repot membentur tenaga keras serangan Ciekiat. Sekarang keduanya sudah berdiri saling berhadapan lagi. Mereka saling mengawasi dengan pancaran metu yang benar-benar jeli, karena keduanya tidak mau kalau memang sampai lawan mereka itu menyerang terlebih dahulu. Lebih-lebih Ciekiat, dia memang harus bersikap hati-hati dan waspada, sebab kalau memang sampai gadis Si Wong itu menyerang dia dengan serangan yang membahayakan jiwanya, berarti akan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Lebih gadis Si Wong itu dengan Ho Sin Tanya, berarti itu akan menambah bahaya yang cukup besar bagi deleri Ciekiat. Oe N Le Tat, Tuhun Ko Aijin dan yang lain-lainnya telah memandang jalannya pertempuran antara Ciekiat dengan Nona Wong itu dengan pandangan yang tak berkedip. Mereka melihat kepandaian Ciekiat luar biasa tingginya. Dengan sendirinya mereka jadi kagum sekali kepada diri anak muda sili itu. Sedangkan kalau dibanding-bandingkan antara kepandaya ilmu silat Ciekiat dengan ilmu silat Nona Wong itu, dengan sendirinya terpaut suatu perbedaan. Hanya saja, disebabkan Nona Wong itu telah menggunakan Ho Sin Tan, dengan sendirinya, dia jadi dapat menutup kelemahan dirinya sendiri. Pada saat itu, Wong Kounio telah melangkah selangkah demi selangkah perlahan-lahan, matanya memancarkan cahaya yang dingin tak berperasaan. Ujung angkinnya itu masih juga tercekal oleh Ciekiat, jadi mereka masing-masing saling mencekal ujung angkin itu satu dengan yang lain, angkin yang agak panjang itu jadi tertarik tegang. Mereka saling mengawasi dengan penuh kewaspadaan, karena mereka saling terikat dengan ujung angkin yang tercekal di tangan mereka itu. Kalau memang salah seorang di antara mereka itu lengah, maka yang seorangnya dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk membuka serangan. Wong Kounio juga sebetulnya memang ingin membuka serangan lagi, dia tidak percaya bahwa dirinya kali ini tidak bisa merubuhkan Ciekiat, karena seumur hidupnya gadis ini belum pernah bertemu dengan orang yang bisa menandingi ilmu silatnya. Gadis cilik berusia 9 tahun yang menjadi Buddha atau pelayan dari Wong Kounio itu, mengawasi dari pinggiran, dia juga heran mengapa majikannya itu, Wong Kounio itu, masih tidak mau menyerang dan merubuhkan musuhnya, padahal setau gadis cilik berusia 9 tahun itu bahwa nona majikannya itu mempunyai kepandayan yang tinggi dan kosan sekali. Ciekiat sendiri merasa heran. Sebetulnya dengan kepandayan yang ada padanya, kalau memang Ciekiat menginginkannya, maka dengan mudah dia bisa merubuhkan Wong Kounio hanya di dalam beberapa jurus saja, sebab kepandayan gadis itu masih berada dua tingkat di bawah Ciekiat. Persoalan dari Ho Sintan itu, sebetulnya mudah sekali dihadapi, hal itu bukan menjadi soal bagi diri Ciekiat. Sedang Ciekiat berpikir begitu, sedang dia tenggelam di dalam keadaan bimbang, tahu-tahu gadis Si Wong itu telah menarik ujung angkin yang satunya, sehingga tubuh Ciekiat hampir saja tertarik disebabkan tarikan yang tiba-tiba begitu, dan tahu-tahu Wong Kounio telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat cepat sekali ke arah Ciekiat. Pula sambil mencelak begitu, sambil menerjang, Wong Kounio telah menggerakkan tangan kirinya menyerang Ciekiat secara beruntun dengan belasan Ho Sintan. Ciekiat terkejut juga melihat kenetadan dari gadis Si Wong itu. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi berhubung orang telah menyerang dengan serangan yang begitu cepat dan nekat, dengan disertai oleh lemparan Ho Sintan, mau tak mau Ciekiat harus menghadapinya. Coba kalau memang lawannya itu seorang lelaki, dia tentu bisa menghadapinya dengan carry yang keras. Tetapi berhubung lawannya ini seorang wanita, maka mau tak mau harus mengalah. Itulah yang menyebabkan Ciekiat selalu jadi tidak enak hati untuk menurunkan tangan keras. Biar bagaimana, dia adalah seorang yang mempunyai kepandayan sangat tinggi sekali, maka dengan sendirinya dia bisa menghadapi setiap serangan dari lawannya. Tetapi menghadapi Wong Kounio ini, entah kenapa Ciekiat jadi banyak mengalah. Sekarang juga, dikala si gadis menerjang kepadanya sambil melontarkan belasan Ho Sintan, dia juga tidak menjadi terlalu gugup. Dengan cepat Ciekiat telah menggeser kakinya, kaki kirinya melangkah tiga kaki jauhnya, kemudian dia menggeser kaki kanannya setengah lingkaran, kemudian lututnya itu agak tertekuk sedikit. Sehingga tubuh Ciekiat agak doyong ke belakang, dia telah berhasil mengelakan terjangan dari Wong Kounio. Malah belasan Ho Sintan yang dilontarkan oleh Wong Kounio juga jadi mengenai tempat kosong, dan hal itu menyebabkan gadis Si Wong tersebut jadi tambah menerongkol. Lebih-lebih hujung dari angkinnya, ikat pinggangnya, itu masih tercekal oleh Ciekiat, menyebabkan Wong Kounio jadi tambah menerongkol. Dengan penasaran, dan dengan mengeluarkan suara bentakan lagi, Wong Kounio telah menerjang lagi kepada Ciekiat. Terjangannya itu hebat sekali, mempunyai kekuatan yang hebat, karena disertai oleh tenaga W.E. Kang yang kuat benar, si gadis Si Wong ini telah mengerahkan tenaga W.E. Kangnya itu tujuh bagian untuk merangsak Ciekiat. Melihat kenekatan si gadis Si Wong itu, Ciekiat jadi tidak enak hati. Dia takut kalau-kalau nanti gadis Si Wong ini mengalami suatu cedera di tangannya, dan hal itu akan membuat dia jadi benar-benar tak enak hati terhadap diri gadis tersebut. Maka dari itu, cepat-cepat Ciekiat mengelakkan lagi. Dengan mudah dia dapat mengengoskan serangan-serangan si gadis. Tetapi kalau memang keadaan ini berlarut-larut begitu, tentu akhirnya akan membawa suatu ketidakbaikan juga. Satu kali nanti si gadis pasti akan terpukul atau terserang oleh Ciekiat, dan semuanya akan berakibat sama, tidak enak hati. Itulah, maka dengan cepat akhirnya Ciekiat telah mengambil keputusan, biar bagaimana dia harus dapat merubuhkan gadis ini. Dengan cepat, dikala si gadis tengah menyerang dia dengan menggunakan jari tangannya yang mau menotok jalan darah paiho hiatnya yang terletak di lengan, maka Ciekiat dengan cepat memiringkan tubuhnya, sehingga totokan si gadis jadi lewat dan waktu tangan si gadis itu lewat di sisinya, dengan cepat Ciekiat mengulurkan tangannya, dia mencengkeram jalan darah polo hiatnya si gadis. Tepat sekali cekalan Ciekiat. Seketika itu juga si gadis merasakan tangannya itu kesemutan, tubuhnya seketika itu juga jadi seperti lumpuh tak berdaya. Wajah si gadis jadi berubah pucat pias. Dengan sendirinya pertempuran jadi terhenti. Gadis cilik berusia 9 tahun itu jadi kaget bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan waktu melihat nona majikannya itu kena tertawan oleh Ciekiat. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya, tanpa memikirkan kepandainya yang tidak seberapa itu, gadis berusia 9 tahun dan yang menjadi pelayan dari Wongkou Nio, telah menerjang ke arah Ciekiat dengan maksud akan menolong nona majikannya dari tangan Ciekiat. Tetapi kepandain gadis cilik itu yang menjadi pelayan dari Wongkou Nio mana bisa menandingi kepandain Ciekiat, sedangkan nona majikannya itu saja sudah kena direbuhkan oleh Ciekiat dan malahan telah berhasil ditawan oleh anak muda sili tersebut. Wongkou Nio mengerahkan tenaga dalamnya ke arah lengannya untuk menutup jalan darahnya, agar dia terbebas dari cekalan tangan Ciekiat. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukannya. Selalu saja tenaga dalamnya itu akan mendek pada bagian bahunya dan mengalir ke bawah lagi. Dia selalu menemui kegagalan. Hal INL membuat gadis Ciekiat itu jadi kebuakan sekali. Tampak dia gugup bukan main. Pada saat itu pelayan Ciekiat, nona Wong, gadis berusia 9 tahun itu, telah menerjang dan menubruk Ciekiat dengan dekat sekali. Tetapi Ciekiat telah melepaskan cekalannya pada ujung angkinnya Wongkou Nio. Dengan menggunakan tangannya yang sebelah itu, dia menangkis pukulan dari pelayannya Wongkou Nio. Dengan cepat, begitu tangannya berhasil menangkis serangan pelayannya Wongkou Nio itu, maka Ciekiat telah membarengi mencekal baju gadis cilik itu. Dia mengangkat tubuh pelayan dari Wongkou Nio kemudian melemparkannya, sehingga tubuh pelayan itu melayang dan ambruk di lantai. Tetapi Ciekiat bukan membanting dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Dia juga tidak bermaksud jelek terhadap diri gadis cilik itu. Karena dia membanting pelayannya nona Wongkou itu dengan disertai oleh Wee Kangnya, yang mengendalikan jatuhnya tubuh si pelayan kecil itu. Hal itu menyebabkan pelayan kecil itu jadi terbanting tanpa menderita perasaan sakit sedikitpun. Tetapi rupanya si gadis cilik yang menjadi pelayan dari Wongkou Nio ini sangat penasaran sekali, dengan nekat dia telah menerjang lagi. Padahal semua orang telah mengetahui, bahwa biarpun gadis cilik itu menerjang nekat dan berusaha membantu nona majikannya, tak nantinya dia dapat melakukan hal itu. Tuhun Kho Aijin, Oen Le Tat, dan jago-jago lainnya jadi mengawasi terus. Mereka jadi berdiam diri. Sedangkan Oen Le Tat telah mencekal pedang tatmokiamnya itu. Kau cu dari Piansyaki ini telah bersiap-siap, berjaga-jaga, kalau-kalau nanti ada yang berusaha akan merebut dan mencoba untuk memiliki pedang tatmokiam itu. Maka dari itu, Oen Le Tat jadi mencekal pedang tatmokiam tersebut dengan erat-erat. Dia juga agak jare kalau-kalau nanti Tuhun Kho Aijin tahu-tahu menerjang kepadanya untuk merampas pedang tatmokiam itu. Pertempuran yang baru saja berlangsung antara Wakko Nyo dengan Ciekiat sebetulnya sangat menarik. Perhatian semua jago-jago yang berada di situ, apalagi mereka melihat betapa pelayan kecil, si gadis cilik tersebut, telah menerjang begitu nekat ingin menolong nona majikan mereka, maka dengan sendirinya orang-orang itu jadi tertarik benar. Tetapi, bagi Le Tat, hal itu tidak menarik hatinya dan dia tidak mau menyaksikan lama-lama. Otak dari Kau Chupian Siakai ini berputar untuk berusaha mencari jalan keluar, guna meloloskan diri dari orang-orang yang ada di dalam ruangan itu, menyelamatkan pedang tatmokiam yang sekarang berada di tangannya. Wang Kho Nyo yang tercekal jalan darah polohiatnya, yang menyebabkan tubuhnya jadi seperti kejangkaku lumpuh tak bisa bergerak. Hal ini membuat si gadis Si Wong itu jadi gugup bukan main. Biar bagaimana dia sebagai seorang gadis yang mempunyai kepandayan yang luar biasa, yang sebelumnya tidak pernah menemui tandingannya, tak ada seorang pun yang bisa menandingi kepandayannya, sekarang tahu-tahu dia tidak berdaya di tangan anak muda Si Liang telah merubuhkan dan membuatnya jadi tak berdaya sama sekali. Hal ini membuat si gadis jadi bergusar dan mendongkol secara berbareng, tetapi dia mendongkol dan bergusar untuk tidak berdaya. Melihat pelayan kecilnya yang menerjang Ciekyat untuk menolongi dirinya, dia jadi mengerahkan tenaga WEK-nya lagi. Di saat Ciekyat sedang menjambak baju gadis cilik yang menjadi pelayan nonawang ini, maka Wong Kouniot telah mengerahkan tenaga WEK-nya pada lengannya dia telah berusaha membendung dan membuka totokan jalan darah pada poloh iatnya. Tetapi dia selalu menemui kegagalan. Saking gugup dan mendongkol akhirnya dengan mengeluarkan seruan yang keras, dengan mengerahkan hampir seluruh dari kepandayannya itu, Wong Kouniot telah mengerahkan tenaga WEK-nya pada tangannya yang lain menyerang ke arah rusuk Ciekyat. Angkinnya, ikat pinggangnya, telah dilepaskan jatuh ke lantai. Ciekyat kaget juga gadis Si Wong ini masih bisa menggerakkan tangannya yang lainnya itu. Karena kalau memang biasanya, orang telah kena dicekal poloh iatnya, tentu akan lumpuh dan tidak akan bisa menggerakkan tangan kakinya. Tetapi mungkin si gadis memang mempunyai kepandayan yang cukup tinggi, maka dengan sendirinya dia masih bisa menggerakkan tangannya itu untuk menyerang guna membebaskan diri dari cekalan Ciekyat pada poloh iatnya. Ciekyat sendiri terkejut, dia cepat-cepat berusaha mengeguskan hajaran tangan dari gadis Si Wong tersebut, karena kalau memang sampai rusuknya itu kena dihajar oleh tangan si gadis, tentu akan hancur berantakan. Dasarnya memang Ciekyat kosan dan gagah sekali, maka dia bisa mengelakan serangan dari Wong Kounio dengan tetap mencekal tangan gadis itu. Cekalan Ciekyat pada poloh iat si gadis tidak dilepaskannya. Gadis Si Wong itu sangat penasaran sekali, dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, maka tangannya bergerak lagi. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah biji metu Ciekyat yang mau ditotok dan dioreknya keluar. Inceran dari serangan si gadis Si Wong tersebut memang benar-benar membahayakan sekali. Kali ini hebat sekali, kalau memang Ciekyat lambat sedikit saja mengelakan serangan itu, maka berarti tidak akan menjadi orang bercacat seumur hidupnya atau akan menjadi orang buta. Telengas sekali serangan gadis Si Wong itu. Kali ini Ciekyat tidak bisa mengelakan begitu saja, anak muda Sili ini tidak bisa mencekal terus jalan darah poloh iatnya Wong Kounio. Kalau memang dia tidak mau melepaskan cekalannya pada jalan darah si gadis, berarti matanya yang akan menjadi korban dari totokan tangan Wong Kounio. Terpaksa Ciekyat telah melepaskan cekalannya pada jalan darah poloh iatnya Wong Kounio, kemudian dengan menjejakan kakinya, dia telah melompat menjauhkan diri dari si gadis. Begitu poloh iatnya terlepas dari cekalan Ciekyat, dengan cepat Wong Kounio telah mengambil angkinnya yang menggeletak di lantai. Kemudian dengan cepat, dan tidak terduga, tahu-tahu angkinnya itu meluncur dengan cepat ke arah OEN Leitat. Hebat sekali ujung angkin itu telah melibat tatmokyam yang ada di tangan kaucu dari Piansyakel tersebut. Tatmokyam itu telah gelibat oleh ujung angkin. Waktu OEN Leitat tersadar dari kegetnya, atau tahu-tahu telah terlambat. Pedang tatmokyam itu relah terlepas dari cekalannya, terbang menuju kepada Wong Kounio, karena gadis ini telah menarik angkinnya itu, yang digentaknya. OEN Leitat mengeluarkan seruan at tertahan. Begitu juga Tsuhaun Kouaijin telah mengeluarkan seruan kaget. Leitat berusaha untuk menjamret pedang yang sedang melayang ke arah Wong Kounio. Tetapi telah terlambat. Pedang itu telah jatuh di tangan si gadis Si Wong itu dengan cepat sekali. Dengan gusar Leitat telah menerjang Wong Kounio, tetapi, gadis ini dengan cepat telah melompat ke arah pintu. Dengan beberapa kali lompatan saja, maka dia telah berlari sampai di bawah sumur. Sekali menjejakan kakinya, maka tubuhnya telah melayang keluar dari lobang sumur itu. Pelayan dari Wong Kounio, gadis cilik itu, juga telah melayang keluar dari lobang sumur itu. Jago-jago lainnya, lebih-lebih Leitat Dea Atsuhaun Kouaijin, telah melakukan pengejaran dengan sekuat tenaganya. Mereka berusaha untuk mengejar gadis Si Wong itu. Tetapi ilmu Ntengi tubuh Dati Wong Kounio itu tinggi sekali, begitu juga Gin Kang dari pelayannya yang kecil itu gesit sekali, sehingga Leitat dan Suhaun Kouaijin serta beberapa orang jago lainnya yang ikut mengejar tidak bisa lantas dapat menyandak kedua gadis ini. Ciekyat dan beberapa orang jago lainnya masih berada di dalam ruangan itu. Mereka tidak mempunyai hasrat untuk mengikuti perkembangan persoalo itu. Maka, setelah menanti sesaat lamanya dan OEN Leitat beserta jago-jago lainnya yang sedang mengejar Wong Kounio masih belum juga kembali, maka jago-jago yang tertinggal itu saling pamitan untuk berlalu. Ciekyat juga memang tidak bermaksud untuk mengikuti terus persoalan pedang tatmo itu, biarpun memang pedang tersebut sangat menarik hati, toh anak muda Sili tersebut tidak mempunyai selera untuk memiliki pedang itu. Setelah melihat jago-jago yang lainnya juga pada berlalu, maka Ciekyat ikut berlalu pula. Dia keluar dari dalam sumur, dan tidak lantas melangkah pergi. Dia mengawasi sekeliling tempat itu, yang sunyi dan sepi sekali. Akhirnya anak muda Sili ini menghela nafas. Ah, hanya disebabkan sebatang pedang tatmo kiam belaka telah menimbulkan banyak korban. Sayang. Sayang sekali. Manusia selalu masih diliputi oleh hawa kemaruk dan tamaknya menggumam anak muda Sili ini. Dan, sambil bersenandung dengan suara yang perlahan, Ciekyat telah melangkah menghampiri kudanya, kemudian sambil tetap bersenandung, dia telah melompat naik ke atas pelana kudanya, ditariknya tali les kudanya, sehingga kudanya itu berjalan perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut, dengan menimbulkan suara tapak kaki kuda yang berirama, plak, 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 yang semakin lama jadi semakin perlahan dan samar. Sungai Tiangkeng dengan gelombangnya, pegunungan Tiangpeksan dengan pohon-pohon syongnya, lembah Sulihoge dengan pohon peknya, dan, seorang pendekar dengan pedangnya di tangan. Itu adalah sebagian dari sebuah syair yang juga merupakan lagu rakyat yang sedang dibawakan oleh masyarakat sekitar daerah Holem, juga merupakan lagu kebanggaan dari anak-anak di daerah tersebut. Syair itu diciptakan oleh penyair Yapsanpo, seorang penyair yang telah berusia di antara 59 tahun, mempunyai rambut yang telah putih seluruhnya, dan juga mempunyai wajah yang segar merah, dengan murah senyum. Penyair tersebut menetap di kampung Chiu Yatsyung, di daerah Holem tersebut. Adapun keseluruhan dari syairnya itu adalah SBB, sungai Tiangkeng dengan gelombangnya, Pegunungan Tiangpek San dengan pohon-pohon Xiongnya, Lembah Suli Hogei dengan pohon peknya, dan seorang pendekar dengan pedangnya di tangan, seorang Xioxia dengan jarum dan benang di tangannya, seorang jenderal dengan panji kebesaran berkibar di tangannya, dan semua itu menunjukkan sifat dan kebesaran dari umat manusia. Tak ada yang melebih segalanya yang ada di dunia. Tak ada kekurangan pada alam semesta. Karena, seluruhnya indah dan menarik hati. Kekacauan dan kerusuhan akan lenyap, kalau memang keindahan itu kian cemerlang. Di antara sungai, pedang, benang, kain sulam, lembah dan umat manusianya, terdapat sifat yang berlawanan. Tetapi akhirnya toh bersatu dan untuk memperoleh keindahan. Di antara kesuraman, kita memperoleh cahaya. Di antara kecemerlangan kita melihat titik hampa. Maka, manusia adalah manusia, aku adalah aku, si bodoh adalah si bodoh, si botak adalah si botak dan semuanya itu adalah diri mereka masing-masing. Pada hari itu, tampak dengan diiringi oleh kacungnya yang berusia 11 tahun, penyair siap itu telah berada di pinggir tebing di luar kampung Chiu Yachun tersebut. Tampak pada senja itu penyair Yapsan Po sedang menikmati keindahan pemandangan di sekitar tebing tersebut, dia menatap dengan tatapan matu yang jauh sekali. Kacungnya berdiri di samping dari penyair itu, dia juga mengawasi keindahan pemandangan yang ada di sekitar tempat tersebut. Tampak penyair itu menghela nafas. Atau katanya dengan suara yang perlahan. Dia memanggil nama kacungnya itu, atau Ya Elo Osi An Seng menyahuti atau cepat sekali. Si kacung juga menoleh kepada majikannya, yang dia panggil dengan sebutan Elo Osi An Seng, si guru tua. Yapsan Po telah menghela nafas lagi, dia masih tidak menoleh kepada kacungnya, dia masih memandang pemandangan yang ada di sekitar tebing itu. Pemandangan ini indah sekali, juga hawa udara di sekitar tempat ini bersih kata penyair tua tersebut. Tetapi manusia selalu mencari kerusuhan, dan kalau memang mereka bisa menikmati semua ini tentu mereka akan takut untuk mati. Kata Yapsan Po dengan suara yang perlahan. Benar Elo Osi An Seng kata si kacung, atau dengan cepat sekali. Sekarang juga aku takut untuk mati. Penyair tua itu, Yapsan Po, jadi tersenyum mendengar perkataan muridnya tersebut, yang merangkap menjadi kacungnya pula. Kau memang terlalu perasa, kau juga mengetahui mana yang bagus dan mana yang jelek kata si penyair tua tersebut. Suaranya ramah sekali, perlahan dan sabar. Tetapi, kau masih terlampau muda, sehingga kau tidak mengetahui kejahatan dan kepalsuan manusia di dalam dunia ini. Si kacung mengangguk. Maka dari itu, aku masih membutuhkan bimbingan dari Elo Osi An Seng kata si kacung dengan cepat. Dan kalau memang nanti aku telah terbuka matanya, sehingga bisa melihat kebobrokan dan kejahatan serta kepalsuan manusia di atas permukaan bumi ini, aku tentu tidak akan melupakan budi dan kebaikan dari Elo Osi An Seng. Penyair tua itu tersenyum lagi. Kau masih ingat akan syair dari Po Soi Po Chiu? Tanya penyair tua siap itu. Pada kalimat ketiga, di huruf yang ke-87, si kacung mengangguk. Ingat sahutnya. Apa bunyinya? Tanya penyair tua itu lagi. Si kacung, atau, seperti berpikir sebentar, tetapi kemudian dia tersenyum. Mudah katanya cepat. Aku telah ingat. Bacakan, aku ingin mendengarkan kata si penyair tua itu dengan suara yang tegas. Kebaikan berasal dari kebaikan, Oe Hau Chung Oe Hau dan segala apa yang kita lakukan di dunia ini, akan membawa kebaikan bagi diri kita kata si Bo Chah. Bagus kata si penyair tua itu tanpa menoleh kepada kacungnya, dia memuji sambil tetap menikmati pemandangan yang ada di sekitar tebing tersebut. Memang Oe Hau Chung Oe Hau. Si kacung tampaknya puas dipuji oleh penyair tua itu, wajahnya berseri-seri. Baru saja dia mau berkata lagi, atau mendadak terdengar suara langkah kaki kuda. Penyair tua dan kacung kecil itu telah menoleh, mereka melihat seorang berpakaian pelajar sedang berlari dengan seekor kuda yang kuat sekali. Tampaknya pelajar itu baru berusia di antara 19 tahun atau 20 tahun, wajahnya cakep sekali. Lagi pula, dari kera dia duduk di atas pelana kudanya itu, tampaknya dia gagah sekali. Di dalam waktu yang sangat singkat, maka pelajar berkuda putih itu telah berada di hadapan penyair tua dan kacungnya itu. Dengan cepat si Siu Chai telah melompat turun dari kuda tunggangannya, dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada si penyair tua. Elo Osean Seng katanya dengan suara yang sabar dan ramah. Hak Seng ingin bertanya sedikit, apakah Elo Osean Seng sudi memberitahukannya? Si penyair tua cepat-cepat membalas pemberian hormat anak muda itu. Dia juga kagum, bahwa anak muda ini sangat sopan dan ramah sekali, dia malah telah membahasakan dirinya dengan sebutan Hak Seng, yang berarti aku si murid, satu kata pembahasaan diri sendiri yang sangat merendah sekali. Katakanlah Kong Chu. Elo Osean Seng pasti akan memberitahukan apa yang Elo Osean Seng tahu kata penyair itu dengan cepat. Asalkan jangan persoalan silat atau persoalan orang berkelahi, tentunya aku si tua ini tidak mengerti. Si pelajar tersenyum. Begitu juga dengan Hak Seng katanya cepat. Berbicara mengenai ilmu silat, Hak Seng tidak mengerti. Maka dari itu, Hak Seng tidak akan menyinggung-nyinggungnya, hanya Hak Seng mempunyai satu kesulitan, yang ingin meminta pertolongan dari Elo Osean Seng. Apakah Elo Osean Seng bersedia atau tidak untuk menolong Hak Seng, itu terserah kepada Elo Osean Seng. Si penyair tua itu tersenyum. Katakanlah Kong Cuk kata si penyair tua itu dengan suara yang ramah sekali. Selama aku mengetahui persoalan yang akan Kong Cuk katakan, pasti akan ku bantu sepenuh tenaga dan pengetahuanku. Dan setelah berkata begitu, si penyair tua itu tersenyum lagi. Anak muda berpakaian serba putih itu, yang tampaknya menyerupai seorang siu cai, telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada penyair tua itu. Hak Seng sebenarnya ingin menanyakan letak dari kampung Ciu Yatsun, kata si pelajar lagi dengan suara yang sabar. Dan di sana Hak Seng ingin mencari Yapsan Po Elo Osean Seng, seorang penyair tua yang menetap di sana. Mendengar perkataan dari anak muda itu, wajah Yapsan Po jadi berubah. Cepat-cepat dia merangkapkan tangannya. Kalau memang Kong Cuk ingin mencari Yapsan Po, orang itu adalah aku sendiri katanya dengan cepat sekali. Dan, bolehkah aku mengetahui siapakah Kong Cuk sebenarnya dan ada keperluan apa, mencari diriku? Mendengar bahwa lelaki tua yang berpakaian pelajar juga, yang ada di hadapannya itu adalah Yapsan Po, orang yang sedang dicarinya, maka anak muda pelajar itu telah cepat-cepat memberikan hormatnya. Oh, sungguh rejeki Hak Seng yang bagus kata pelajar itu dengan suara yang girang. Sungguh tidak diduga bahwa Hak Seng bisa bertemu dengan Elo Osean Seng di sini. Yapsan Po tersenyum. Ada keperluan apakah Kong Cuk mencari ku tanyanya lagi? Anak muda itu segera baru teringat akan urusannya, tadi saking girangnya, dia sampai seperti melupakan keadaan di sekelilingnya. Cepat-cepat dia memberi hormat kepada penyair tua siap itu. Hak Seng Sili dan bernama Ciekyat kata pelajar muda itu, yang tak lain dan tak bukan memang Ciekyat adanya. Ada pun kedatangan Hak Seng mencari Elo Osean Seng ialah untuk meminta sedikit penjelasan mengenai kejadian 13 tahun yang lalu di kota Hei Siaikuan, di mana keluarga Li telah dibasmi oleh serombongan orang-orang jahat, yang hanya disaksikan oleh Elo Osean Seng seorang, menurut Insuku, maka hanya Elo Osean Seng seorang yang mengetahui siapa yang telah membasmi keluarga Li itu dengan kejam sekali. Mendengar perkataan dari Li Ciekyat wajah dari Apsan Po jadi berubah hebat. Kau apakah salah seorang dari keluarga Li itu tanyanya dengan suara. Yang gemetar. Ciekyat mengangguk. Ya, dengan beruntung sekali dikala penjahat-penjahat itu ingin membunuh diriku, datang Insu, yang telah memberikan pertolongannya. Tetapi berhubung sejak Insu datang, penjahat-penjahat itu telah banyak yang melarikan diri, sehingga Insu tidak mengetahui siapa nama dan siapa gelaran dari penjahat-penjahat itu. Insu hanya mendapatkan bahwa keluarga itu telah habis berantakan dibasmi oleh penjahat-penjahat itu. Setelah berkata begitu, Ciekyat mengawasi Apsan Po dengan pancaran metu yang tajam sekali. Apsan Po tampak berdiri terpaku mengawasi Ciekyat, bibirnya agak gemetar. Dan menurut keuruku itu, maka katanya bahwa yang menyaksikan pembunuhan besar-besaran dari keluarga li dari penjahat-penjahat itu, adalah Apsan Po Elo Osiang Seng. Maka dari itu, kalau memang Elo Osiang Seng tidak keberatan, maka Hak Seng ingin sekali mengetahui, siapa-siapakah yang telah ikut membasmi keluarga Hak Seng. Apsan Po masih berdiri seperti terpaku, dia memandang dengan tatapan metu yang agak bimbang. Malah penyair tua ini telah menoleh kepada kacungnya yang sejak tadi masih berdiri juga memandang Ciekyat dengan tatapan metu yang kesima. Setelah menghela nafas, akhirnya Apsan Po berkata kepada kacungnya itu. Atau, Pergilah kau main-main aku ingin bicara sebentar dengan tuan ini. Atau, kacungnya penyair tua itu, mengangguk dengan cepat. Dia berlalu setelah memandang Ciekyat sekali lagi. Ciekyat melontarkan seulas senyum kepada kacungnya penyair tua siap itu. Setelah kacungnya itu berlalu, maka Apsan Po menunjuk ke arah sebuah pohon yang tumbuh rindang di dekat tempat itu. Mari kita duduk-duduk di situ, aku akan menceritakan semua peristiwa yang ku ketahui ini kepadamu. Kata Apsan Po dengan suara yang perlahan, kemudian dia menuju ke pohon itu dengan cepat. Ciekyat mengikuti di belakangnya. Mereka duduk di bawah pohon itu. Apsan Po tidak lantas bercerita, dia menghela nafas dulu, setelah itu barulah bercerita. Dan cerita yang diceritakan oleh kakek Apsan Po ini mengenai riwayat dari keluarga Li yang dibasmi oleh serombongan penjahat. Dan, yang hebat lagi bahwa keluarga Li yang terbasmi itu adalah keluarga dari Lichiekyat. Menurut apa yang diceritakan oleh kakek Apsan Po itu, bahwa yang membunuh seluruh keluarga Li satu rumah tangga itu adalah penjahat-penjahat yang bergabung menjadi satu. Penjahat-penjahat itu berasal dari berbagai golongan, dan umumnya mereka itu rata-rata memang setiap harinya melakukan kejahatan, terjun di dalam rimbah hijau, di dalam kalangan Lioklim. Dengan sendirinya, mereka juga mempunyai kepandayan yang cukup tinggi. Pada saat itu, yang menjadi kepala keluarga Li adalah Li Futai. Dia merupakan seorang jago yang luar biasa sekali kepandayannya. Dan karena kepandayannya yang tinggi begitu, maka dia sering melakukan kebaikan, menolong si kecil dan membasmi si jahat. Tetapi dengan jalan hidupnya begitu, akhirnya perlahan-lahan Li Futai mempunyai banyak musuh. Tahun demi tahun Futai selalu dapat menghadapi musuh-musuh yang mendatangi dan menyetroni dirinya. Semua itu disebabkan Futai mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Tetapi lama-kelamaan, usia dari Futai jadi semakin tua dan dengan sendirinya semangat dan tenaganya berkurang. Dengan tidak terduga, dikala Li Futai berusia 56 tahun, para penjahat yang merasa bersakit hati padanya itu, telah bekerja sama, mereka bersatu dan menyerbu membalas sakit hati pada Li Futai. Mereka juga telah membasmi dan membakar seluruh gedung keluar Gali. Hanya saja, secara kebetulan, seorang pendekar bertangan tunggal lewat di tempat tersebut. Dia melihat ada beberapa orang penjahat yang sedang mengayunkan tangan mereka akan membanting seorang anak kecil berusia di antara 5 tahun. Pendekar bertangan tunggal itu dengan cepat telah turun tangan untuk menolongnya. Anak kecil itu ditolongnya, dan bocah cilik tersebut ternyata adalah Li Ciekiat. Li Futai dan keturunannya sekeluarga, telah dihancur leburkan di basmi dibunuh oleh para penjahat yang telah bergabung menjadi satu itu. Pendekar bertangan tunggal itu sangat gelusar sekali melihat kejadian tersebut. Dengan cepat dia telah membunuh beberapa orang penjahat yang tadi akan membanting binasasi bocah Ciekiat. Setelah itu pendekar bertangan tunggal yang tidak dikenal namanya itu telah mencari penjahat-penjahat lainnya untuk melabraknya. Namun penjahat-penjahat yang lainnya telah menghilang. Mereka semuanya telah meninggalkan puing-puing kehancuran dari bangunan gedung keluarga Li tersebut. Pendekar bertangan tunggal tersebut jadi mendongkol dan buka benar. Kebetulan, tanpa disengaja dia melihat seseorang sedang berdiri dan mengawasi gedung keluarga Li yang telah menjadi puing-puing itu. Pendekar bertangan tunggal tersebut telah menghampiri orang itu. Ternyata orang tersebut adalah penyair Yap Sanpo yang namanya sudah terkenal di dalam kalangan sastra Tiongkok. Cepat-cepat pendekar bertangan tunggal itu menanyakan apakah penyair Yap tersebut telah melihat penjahat-penjahat yang membunuh-bunuhi keluarga Li itu, dan si penyair Yap itu mengatakan bahwa dia tidak mengenal orang-orang itu, penjahat-penjahat itu. Dia hanya menyerahkan kepada pendekar bertangan tunggal itu sejilid buku. Di dalam buku ini tercatat nama-nama orang yang ikut bergabung untuk membasmi keluarga Li ini. Mungkin waktu mereka mengadakan pertemuan masing-masing telah mencatat diri mereka di dalam buku ini untuk nanti saling mengenal, katanya. Pendekar bertangan tunggal itu mengangguk. Dia melihat buku itu, kemudian menyerahkan buku itu kepada Yap Sanpo. Buku ini dipegang saja oleh Anda, nanti kalau memang anak ini telah dewasa. Dan dia telah mempunyai kepandayan, maka aku akan memerintahkan dia untuk mencari Anda guna mengambil buku itu supaya dia dapat mengetahui nama-nama musuh besarnya. Yap Sanpo mengiakan. Begitu juga boleh, dan kalau memang dia mencariku, pergi saja ke Chiu Yatsyung, karena aku akan menetap di sana, kata Yap Sanpo. Kemudian mereka berpisahan, pendekar bertangan tunggal itu, yang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali dan juga merupakan seorang tokoh di dalam rimba persilatan, telah membawa Li Chiekyat, si bocah yang malang itu. Dia bermaksud akan mendidiknya agar bocah itu nantinya mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Dan sekarang ternyata kau telah dewasa dan benar-benar mencariku, kata Yap Sanpo sambil tersenyum. Tentunya gurumu yang telah memerintahkan kepadamu agar mencariku untuk mengambil buku dari nama-nama penjahat yang telah membunuhi seluruh keluargamu itu. Chiekyat mengangguk. Benar Elo Osean Seng kata si anak muda Sili ini dengan suara yang tetap. Memang Nen Su yang telah memerintahkan Hak Seng untuk pergi mancari Elo Osean Seng guna mengambil buku catatan dari mana penjahat-penjahat yang telah membunuh seluruh keluargaku itu, agar Hak Seng dapat juga membalas sakit hati dan penasaran dari ayah ibu dan keluargaku lainnya. Yap Sanpo memandangi anak muda Sili ini dengan tatapan mati yang tajam, dia seperti juga sedang meneliti wajah dari Chiekyat. Akhirnya penyair tua ini mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, ya, memangkah sebagai keturunan tunggal dari keluarga liang telah musnah itu, harus benar-benar dapat membalaskan sakit hati dari keluargamu itu. Tetapi, aku takut di dalam dunia persilatan akan timbul pergolakan yang hebat sekali, karena akan banyak sekali berjatuhan korban-korban dari dendamu itu. Kata Yap Sanpo dengan suara yang berlahan. Chiekyat tersentak mendengar perkataan penyair tua tersebut. Dia jadi memandang juga kepada Yap Sanpo. Namun, kemudian anak muda Sili ini telah menghela nafas dalam-dalam. Memang hal itu telah dipikirkan oleh Hak Seng dan seharusnya dendam dan sakit hati seorang manusia yang terpendam di hatinya, harus diusahakan untuk dilenyapkan. Tetapi, berhubung sakit hati itu terlalu besar, terlampau berat, dan juga terlalu mendalam, yang telah menyebabkan musnahnya satu keluarga ku, keluarga li, maka dari itu, mau tak mau, Hak Seng harus menuntut semua dendam itu. Biar di dalam kalangan Kang Ong terjadi suatu pergolakan yang hebat di antara jago-jago lainnya, namun memang biar bagaimana Hak Seng tetap harus melaksanakan pembalasan dendam atas terbunuhnya seluruh keluarga Hak Seng. Yap Sanpo menganggukan kepalanya beberapa kali membenarkan perkataan Chiekyat. Perkataanmu itu memang benar katanya. Tetapi kau harus ingat, pada siapa kau harus menumpahkan dendamu itu. Kalau memang seumpamanya kau masih bisa memberi pengampunan kepada musuhmu itu, maka berikanlah pengampunanmu itu. Tanda petik. Chiekyat mengiakan. Terima kasih atas nasihat-nasihat dari Elo Ocean Seng kata Chiekyat dengan cepat. Dan memang benar perkataan Elo Ocean Seng pada musuh-musuh Hak Seng yang masih bisa diberi pengampunan, akan Hak Seng usahakan untuk memberikan jalan hidup padanya. Tetapi bagi mereka yang memang memegang peranan di dalam pembunuhan keluarga Hak Seng, maka dengan sendirinya kematian adalah bagian mereka. Itu sudah jelas kata Yap Sanpo dengan cepat. Dan aku mengucapkan syukur bahwa kau masih bisa mempertimbangkan antara yang salah dan yang benar, sehingga aku tidak perlu menguatirkan lagi bahwa kau akan melakukan pembunuhan secara sembarangan. Aku yakin bahwa kau telah mempunyai kepandayan yang tinggi sekali di bawah bimbingan dan gemblengan dari gurumu. Chiekyat tersenyum. Mengenai soal itu Elo Ocean Seng jangan menguatirkan, karena biar bagaimana Hak Seng telah dididik oleh Ensu untuk mengambil jalan kebenaran. Mengenai buku nama-nama dari penjahat-penjahat yang telah membunuh keluarga ku itu, apakah bisa Hak Seng ambil sekarang? Yap Sanpo tersenyum, dia merogoh sakunya jubah yang dikenakannya itu. Dia juga berkata, buku catatan dari nama-nama musuhmu itu memang selalu ku bawa serta kemana saja ku pergi. Maka dari itu, sekarang juga kau bisa mengambilnya. Yap Sanpo telah mengeluarkan sejilid buku kecil, diangsurkannya buku kecil itu kepada Chiekyat. Anak muda Chiekyat tersebut telah menerimanya. Wajahnya jadi berubah-ubah, sebentar sedih, sesaat lagi memperlihatkan sikap gusarnya, sebentar lagi memperlihatkan rasa duka dan rasa amarah yang sangat. Yap Sanpo hanya berdiam diri saja. Setelah melihat-lihat halaman-halaman dari buku itu, di mana tertulis puluhan nama orang-orang yang telah menjadi pembunuh keluarganya Chiekyat menutup kembali buku-buku itu. Dimasukkan ke dalam sakunya. Barulah setelah itu Chiekyat merangkapkan kedua tangannya menjurah kepada Yap Sanpo. Terima kasih atas bantuan Elo Ocean Seng yang telah banyak tahun menyimpankan buku ini kata Chiekyat dengan suara yang mengandung perasaan terima kasih. Dan mudah-mudahan memang Hak Seng bisa membendung perasaan dan bergolaknya dari dendam yang selama ini terpendam di dalam hati Hak Seng. Maka dari Hak Seng hanya akan memilih beberapa orang-orang terpenting di antara penjahat-penjahat tersebut, akan membunuhnya dengan secara jantan, akan Hak Seng ajak mereka bertempur satu lawan satu, atau kalau memang mereka mau, mereka boleh maju sekaligus. Hak Seng kira Hak Seng masih bisa menghadapi mereka itu. Setelah berkata begitu, maka Chiekyat telah merangkapkan tangannya, dan berpamitan sambil menjurah memberi hormat kepada si penyair tua siap itu. Kemudian dengan gesit dia melompat ke atas kudanya. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah lenyap dari pandangan Matthew Yap Sanpo. Penyair tua siap itu memandangi lenyapnya anak muda Sili itu bersama kudanya dengan Matthew, tak berkedip. Kemudian dia menghela nafas. Ah, badai dan topan akan muncul di dalam dunia persilatan, akan terjadi pergolakan di antara jago-jago silat, dan darah akan membanjiri dunia persilatan, dunia kengau. Dan kemudian penyair tua ini telah membawakan sebuah syair dengan suara mengumam, sedangkan atau, kacungnya, telah datang menghampiri padanya. Sebetulnya Ciekyat memang diperintahkan oleh gurunya untuk pergi mencari Yap Sanpo, orang satu-satunya yang memegang buku catatan dari nama-nama penjahat yang telah mengeroyok dan membasmi keluarga Li itu. Dan di dalam perjalanannya untuk mencari orang siap itu, dia telah mengalami berbagai peristiwa, dia bertemu dengan Oen Le Tat dan jago-jago lainnya, juga bertemu dengan Wong Kou Niyo, menghadapi persoalan Tat Mokiam, semua itu telah dialaminya, dan akhirnya dia dapat juga menemui diri Yap Sanpo. Setelah memperoleh buku catatan dari nama-nama penjahat yang telah membasmi keluarganya pada belasan tahun yang lalu, dengan sendirinya dia akan dapat mencari penjahat-penjahat itu guna mengadakan pembalasan dendam atas kematian seluruh keluarganya itu. Dan memang dugaan dari Yap Sanpo benar belaka, sebab sejak detik itu, sejak Ciekyat memperoleh buku catatan dari nama-nama penjahat yang menjadi musuhnya tersebut, akan segera muncul berbagai peristiwa hebat. Semuanya itu akan menyebabkan dunia persilatan akan tergoncang, dan di dalam kalangan Kengowa akan muncul berbagai peristiwa yang benar luar biasa sekali, yang akan membuat semua jago-jago di rimba persilatan akan tercengang, kaget dan bercampur dengan perasaan ngeri. Ciekyat sendiri begitu memperoleh buku catatan nama dari penjahat-penjahat yang menjadi musuhnya itu, telah membedal kodanya yang dilarikan dengan pesat. Pada saat itu hatinya sedang diliputi oleh berbagai segala keinginan untuk cepat-cepat dapat melampiaskan dendamnya terhadap penjahat-penjahat yang menjadi musuhnya itu. Peristiwa pertama dari segala keguncangan yang akan timbul di dalam dunia persilatan, muncul di kota Sang Lei Kwan, telah terjadi suatu peristiwa darah yang akan menggemparkan jago-jago di dalam dunia persilatan. Kejadian itu adalah sebagai berikut. Sang Lei Kwan merupakan kota yang cukup besar juga padat penduduknya. Kota ini terkenal akan hasil dari araknya, yang bisa menyaingi arak Hang Chiu. Di kota tersebut hidup seorang jago tua Shibie dan bernama Shigao. Jago tua ini mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Semasa mudanya, dia pernah menjagoi daerah Kang O, dan membuat nama yang tidak kecil di dalam kalangan Kang O. Tetapi berhubung usianya yang telah menanjak yang tua, maka dia mengambil keputusan bahwa dia lebih baik hidup tenteramu untuk melewati hari-hari tuanya. Dan di dalam melewati hari-hari tuanya itu, maka dia telah menerima tiga orang murid, yang akan menerima warisan kepandayan silat darinya. Hal itu disebabkan dia tidak mempunyai seorang putera pun. Maka, untuk menjaga agar kepandayannya itu tidak lenyap terbawa ke kubur, dia menginginkan agar ada yang mewarisinya. Ketiga muridnya itu memang tiga orang anak yang cerdas, sebab jago tua bernama Pang Tiang Ho itu selalu memilih dulu di antara murid-murid yang akan dijadikan murid tulannya. Memang orang luar mengetahui jago tua si Pang itu telah menerima puluhan orang murid, tetapi di antara puluhan murid itu, hanya tiga orang yang benar-benar dapat disebut muridnya, karena dia telah mendidik ketiga orang itu dari di luar dari jam latihan murid-murid lainnya. Penghidupan dari Pang Tiang Ho cukup tenteram, untuk melewati hari-hari tuanya itu dia telah bisa cukup dengan menerima pembayaran uang latihan murid-muridnya, karena Pang Tiang Ho memang menerima bayaran untuk latihan ilmu silat itu. Pada suatu hari, dengan tidak terduga, tampak berlari seorang pelayan dari keluarga Pang tersebut. Wajahnya pucat, dan tubuhnya mengjigil. Dia mengetuk-ngetuk kamar dari Pang Hujin, nyonya Pang. Pang tai tai, pang tai tai teriak si pelayan dengan berteriak-teriak. Suaranya gemetar. Wajah pelayan itu juga pucat sekali, bibirnya gemetaran. Pintu kamar itu terbuka, keluar nyonya Pang, istri dari Pang Tiang Ho. Wanita setengah bayar ini mengerutkan alisnya waktu melihat keadaan pelayannya. Ada apa tanyanya dengan suara yang tidak senang, karena dia merasa terkejut oleh sikap si pelayan yang membawa sikap begitu mengejutkan gerabak-gerubuk tak keruan. Wajah si pelayan masih pucat, bibirnya gemetaran. Waktu ditanya begitu, dia menunjuk ke arah taman dengan berkata suara tergugu. Pang to'aya, oh, di taman itu, oh suaranya gemetar sekali, dia tidak. Bisa meneruskan perkataannya, kedua kakinya telah lemas, dan tanpa dapat ditahan lagi telah jatuh terduduk. Pang Tai Tai, nyonya Pang itu, sangat bingung dan heran melihat kelakuan pelayannya itu. Ada apa kau bersikap begitu, abong tanya Pang Tai Tai dengan suara tak senang. Ada apa di diri Pang to'aya? Itu, itu di taman. Pang to'aya, oh, dan si pelayan rumah tangga Pang itu tidak bisa meneruskan perkataannya lagi. Saking heran dan ingin tahu, maka Pang Tai Tai telah cepat-cepat menuju ke taman. Pelayan itu masih terduduk lemas. Dia tidak mengikuti nyonya majikannya. Hanya matanya yang jelalatan tak hentinya, seperti juga dia sedang menghadapi suatu peristiwa yang benar-benar menyeramkan sekali. Pang Tai Tai, nyonya Pang itu, telah sampai di taman. Dia memandang sekeliling taman itu. Tak dilihatnya ada sesuatu yang luar biasa. Dengan sendirinya dia jadi haran. Mengapa si pelayan dari keluarganya itu si abong bersikap begitu, gemetar ketakutan, seperti juga tadi dia telah melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Baru saja Pang Tai Tai mau memutar tubuhnya untuk masuk kembali ke dalam, tiba-tiba matanya tertarik oleh sesuatu benda yang tergantung di atas pohon. Waktu Pang Tai Tai menegaskan, maka dia jadi kaget sendirinya, hatinya tercekat dan darahnya mendersir. Itulah sesosok tubuh yang tergantung di atas pohon dalam keadaan tak hidup. Berarti yang tergantung itu adalah sesosok mayat manusia, yang binasa dengan metu yang mendelik lebar ke arah Pang Tai Tai, dan juga lidah terjulur keluar, karena ada seutas tambang yang melikati lehernya. Pang Tai Tai sampai mengeluarkan seruan tertahan, dia sampai melompat ke belakang beberapa langkan. Oh, apa ini, mengapa, oh, bisa terjadi ini mengeluh Pang Tai. Tai dengan lutut yang lemas. Dan semangat dari Pang Tai Tai seperti terbang meninggalkan raganya, dia jadi tambah terkejut, hampir saja dia jayuh pingsan. Dan waktu dia menegaskan ternyata yang menggelantung di atas pohon itu adalah suaminya sendiri, yaitu Pang To'aya, Pang Tiang Ho. Pang Tai Tai, nyonya Pang jadi mengeluarkan suara jeritan kaget, dia berlari menghampiri, tetapi baru beberapa langkah saja, dia telah lemas tak bertenaga, kemudian setelah mengeluarkan suara keluhan, maka rubuhlah dia jatuh pingsan. Lama juga Pang Tai Tai jatuh pingsan begitu, sampai menjelang lohor dia masih pingsan di taman itu. Sedangkan mayat dari Pang Tiang Ho masih menggelantung di atas pohon dengan metu yang mendelik dan lidah yang terjulur keluar, rupanya dia mati tergantung begitu dalam keadaan penasaran sekali, muka mayat dari orang Sipang terebut telah berubah kuning ke hijau-hijauan, menyeramkan sekali, bergoyang-goyang terhembus oleh angin kecil, juga di bawahnya menggeletak pingsan nyonya Pang itu. Waktu Pang Tai Tai tersadar dari pingsannya itu, maka dia memandang sekelilingnya. Tetapi begitu teringat akan keadaan dirinya, dan peristiwa di mana dia melihat suaminya mati tergantung begitu, dia jadi menjerit dan menangis keras sekali. Lebih-lebih dia melihat bahwa mayat dari Pang Tiang Ho, suaminya itu masih tergantung bergoyang-goyang dengan matu mendelik dan lidah menjulur di atas pohon, matanya yang mendelik lebar itu seperti juga sedang mendelik memandang ke arah Pang Tai Tai, sehingga nyonya Pang ini jadi sekali lagi mengeluarkan seruan kaget, menangis sekeras-kerasnya. Abong, pelayan yang tadi memberitahukan Pang Tai Tai tentang kematian dari Pang Tiang Ho, sedang pingsan juga. Rupanya saking kaget dan ketakutan, dia sampai jatuh pingsan. Keadaan di rumah tersedobit sangat sepi sekali, hanya terdengar tangisan dari nyonya Pang tersebut. Sampai akhirnya tak lama kemudian berdatangan murid-murid dari Pang Tiang Ho untuk latihan. Tetapi betapa terkejut mereka waktu melihat keadaan Subo, istri guru, dan suhu mereka yang terbinasa dengan tergantung di atas pohon begitu. Ciu Yes yang murid tertua dari Pang Tiang Ho, telah cepat-cepat menghampiri Pang Tai Tai, Subo mereka, ibu guru mereka. Ciu Yes yang telah menanyakan, mengapa guru mereka bisa mengalami hal seperti itu, seperti juga orang yang menggantung diri. Pang Tai Tai juga tidak bisa menerangkan, dia tidak mengetahui juga mengapa suaminya bisa menggantung diri terbinasa dengan kerob begitu macam. Pang Hu Jin hanya bisa menangis saja. Istri dari Pang Tiang Ho tersebut menangis dengan suara yang menyayatkan hati benar. Murid-murid dari Pang Tiang Ho jadi bingung sekali melihat keadaan ini. Ciu Yes yang telah memeriksa keadaan di sekitar taman itu. Tau-tau matanya dapat melihat ada sehelai kertas yang tertancap di batang pohon. Cepat-cepat murid Pang Tiang Ho Si Ciu tersebut mengambil surat itu. Murid-murid lainnya juga cepat-cepat telah menghampiri, mereka melihat surat itu. Isi surat tersebut berbunyi antara lain. Arwah dari keluarga Li telah datang menegih hutang jiwa, maka kebinasaan dari Pang Tiang Ho ini adalah wajar, sebab dia terlalu jahat sekali telah melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keluarga Li pada belasan tahun yang lalu. Dengan terbinasanya dirinya ini, maka habislah dendam keluarga Li dengan keluarga Pang, maka tak perlu anak istri dan cucu dari keluarga Pang yang menanggung dosa dari Pang Tiang Ho. Aku kira, lebih baik Pang Tiang Ho menemui kematiannya ini, agar anak cucunya tidak menerima dosanya, dan biarkanlah dia terbinasa menebus dosanya, aku tidak mau kalau sampai anak atau keluarga Pang lainnya yang merasakan getah dari perbuatan jahat dari Pang Tiang Ho. Dengan ditinggalkannya surat ini, agar keluarga Pang maklum dan aku menyatakan maaf sebesar-besarnya tak bisa. Menjumpai kalian. Dan, dengan melalui surat ini, maka aku juga ingin menyatakan maaf sebesar-besarnya, bahwa aku telah merenggut nyawa dari seorang musuhku, karena Pang Tiang Ho adalah manusia yang tidak bisa diampuni, dosanya terlalu besar, dia merupakan orang ketujuh di antara penjahat-penjahat yang mengeroyok keluarga ku, maka dengan sendirinya dia masih termasuk orang yang terpenting di dalam gabungan penjahat-penjahat itu. Nah selamat tinggal. Dari mencari orang yang menamakan dirinya itu Pek Eko Ai Hiap, si pendekar aneh berbaju putih. Chi Wee Siang dan murid-murid Pang Tiang Ho yang lainnya cepat-cepat memberikan hiburan bagi diri Pang Hu Jin, nyonya orang si Pang, yang menjadi ibu guru mereka itu. Juga soal pemakaman jenazah dari Pang Tiang Ho, segera diurus, dengan cepat diadakan pemakaman. Pada penjahat setempat, nyonya Pang mengatakan bahwa suaminya itu mengalami suatu kecelakaan kecil waktu sedang berlatih ilmu golok, akhirnya setelah menderita sakit satu minggu maka suaminya itu telah berpulang ke Pang Kuantian. Begitu juga kepada para tetangganya, nyonya Pang ini memberikan alasan yang sama. Dan mereka, orang-orang ini tidak mengetahui, bahwa kematian dari Pang Tiang Ho adalah suatu permulaan, awal dari bergolaknya suatu peristiwa hebat di dalam dunia persilatan, yang akan bergolak dengan penuh kengerian dan benar-benar menakutkan, karena darah akan membanjiri sungai Telaga, dan dunia persilatan akan digegerkan oleh berbagai peristiwa yang benar-benar menakutkan. Tegasnya Pang Tiang Ho dibunuh oleh Li Ciekiat karena nama Pang Tiang Ho terdapat di dalam buku catatan dari nama-nama penjahat yang telah mengeroyok keluar gali, yang diperoleh Ciekiat dari penyair tua Yap Sanpo itu. Li Ciekiat memang bermaksud membabat musuhnya seorang demi seorang. Dia menurut petunjuk di buku catatan dari nama musuh-musuh besarnya itu. Dia mencarinya seorang demi seorang. Pang Tiang Ho memang Ciekiat yang telah membunuhnya pada malam itu. Dia yang telah menyeret tubuh orang sip Pang itu, lalu menggantungnya di atas pohon sehingga Pang Tiang Ho terbunuh dan terbinasa dengan mat mendelik dan lidah menjulur keluar. Dan Ciekiat bermaksud setelah membunuh Pang Tiang Ho, maka korbannya yang kedua adalah orang yang bernama Wang Tu, seorang yang tercatat namanya di dalam urutan yang ketiga di dalam buku catatan itu. Ciekiat telah mencari-cari dan menyelidiki di mana orang tersebut. Nama Pang Tiang Ho telah dicoretnya dengan warna merah, menandakan bahwa orang sip Pang itu telah dapat diselesaikan hidupnya. Anak muda Sili tersebut dapat mengendus bahwa Wang Tu sekarang berdiam di kota Pesia, dia telah membuka sebuah rumah makan yang besar dan mewah. Di kota itu, Wang Tu hidup dengan segala kemawahannya, karena semua orang-orang di kota itu umumnya mengetahui bahwa Wang Tu mempunyai kepandaya ilmu silat yang tinggi sekali, sehingga buaya-buaya daratnya juga jari terhadap Wang Tu. Rumah makan bertingkat yang dibuka oleh Wang Tu sangat laris sekali. Sering pula perkumpulan-perkumpulan dari berbagai cabang jago-jago rimba persilatan telah memakai rumah makan Wang Tu sebagai tempat perundingan, dan kalau memang terjadi begitu, maka Wang Tu akan mengeduk keuntungan yang tidak kecil. Selain makanan yang selalu harganya dilebihkan dari biasanya, juga sewa tempat tersebut jauh lebih tinggi harganya dari hasil yang diperolehnya di dalam hari-hari waktu dia berdagang sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dengan cepat Wang Tu telah dapat mengumpulkan kekayaan yang tidak sedikit. Rumah makannya itu sudah diserahkan kepada orang kepercayaannya untuk diurus, sedangkan dia sendiri berdiam di rumahnya, yang terletak tak begitu jauh dari rumah makannya tersebut. Wang Tu selalu melewati hari-hari tuanya dengan duduk rebah di kursi malasnya yang terbuat dari kayu cendana yang wangi itu, sambil di tangannya memegang kipas. Begitulah penghidupan dari Wang Tu dari hari ke hari dia melewatinya dengan penuh ketenangan. Namun, biarpun dia telah kaya raya, ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Sampai dia menjelang tua itu, dia tidak mempunyai keturunan, yaitu tidak mempunyai anak. Juga istrinya yang sangat dicintainya telah meninggal dunia. Maka dari itu, melewati hari tuanya Wang Tu berseorang diri. Dia sudah tak mau menikah lagi, hanya kalau memang dia mau, dia bisa berpelesiran dengan bunga-bunga raja. Itulah sebabnya, maka selain dari pelayan-pelayan rumah tangganya, tak terdapat orang lainnya. Pagi itu, dikala Wang Tu sedang meram-meram ayam duduk rebah di kursi malasnya di ruangan tengah, sambil mengipas dengan sebuah kipas yang terbuat dari kain sutra, maka tahu-tahu mencelat turun sesosok tubuh di hadapannya. Waktu mudanya Wang Tu mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Tetapi menjelang tuanya dia tidak pernah melatihnya lagi, namun tetap saja dia masih liahai. Melihat ada orang yang menjeglek di depannya turun dari wungan tiang pengelarian, dengan kaget Wang Tu telah mencelat bangun dari kursi malasnya itu. Si, siapa kau bentak Wang Tu dengan suara yang kaget? Orang yang melompat turun telah berdiri tegak. Ternyata dia seorang pelajar yang berusia masih sangat muda sekali. Dia menggunakan pakaian pelajar yang serba putih. Orang itu tertawa dingin waktu melihat kekagetan yang meliputi wajah Wang Tu. Aku adalah pek, eko ai hiap yang akan merenggut nyawa tuamu kata orang. Itu, yang tak lain dari lici ekiat. Wajah Wang Tu jadi berubah hebat. Kau, oh, kau kurang ajar sekali teriak Wang Tu, dengan suara yang bengis. HMMM, sebutkan namamu, agar aku dapat memberikan ganjaran kepadamu. Apakah kau tidak tahu, bahwakah sedang berhadapan dengan siapa? Orang itu, lici ekiat, telah ketawa dingin. Aku tahu menyahuti ciai ekiat dengan cepat, setelah itu dia tertawa dingin. Lagi, aku tentunya sedang berhadapan dengan Wang Tu, bukan wajah Wang Tu jadi berubah. Apa maksudmu datang kemari bentak Wang Tu dengan suara yang asran? Ciai ekiat kembali tertawa dingin. Sudah ku katakan aku akan merenggut nyawa tuamu menyahuti ciai ekiat. Jangan main-main bentak Wang Tu dengan gusar. Sebutkan maksudmu yang sebenarnya. Ciai ekiat kembali tersenyum. Ya, kau tentu ingat pada belasan tahun yang lalu telah ikut mengeroyok keluarga Li Futai bentak ciai ekiat dengan suara yang dingin sekali. Mendengar disebutnya nama Li Futai, wajah Wang Tu jadi berubah pucat. Kakinya agak gemetar. Li Futai tanyanya dengan suara yang gemetar disebabkan terkejutnya. Ciai ekiat mengangguk. Cahaya mati anak muda Sili ini sangat tajam sekali waktu dia memandang kepada Wang Tu. Benar menyahuti ciai ekiat. Dan sekarang, arwah dari keluarga Li itu akan menuntut ganti jiwa. Wajah Wang Tu jadi tambah pucat. Kau, kau, dia tergugu tak bisa berkata-kata lagi. Tubuh Wang Tu juga agak gemetar mengjigil. Melihat itu ciai ekiat tertawa dingin, dia melangkah menghampiri. HMMM, sekarang adalah saatnya kau harus mampus guna menebus jiwa-jiwa dari keluarga Li yang telah kau dan kawan-kawanmu itu membunuhnya kata ciai ekiat dengan suara menyeramkan sekali. Aku adalah keturunan tunggal dari Li Futai yang malang itu. Mendengar perkataan ciai ekiat, wajah Wang Tu jadi berubah semakin pucat, lalu berubah jadi merah padam, kemudian berubah pucat lagi. Tubuhnya juga menggigil. Tetapi, mungkin saking ketakutan. Tahu-tahu dia telah menjejakan kakinya, dia menerjang ciai ekiat. Mampus kau, setan penasaran bentak Wang Tu dengan suara yang ketakutan. Melihat dirinya diserang begitu, ciai ekiat mendengus tertawa dingin. Dia menekuk lutut kanannya, sehingga tubuhnya jadi mendoyong ke muka sedikit agak menurun ke bawah. Dengan mengeluarkan teriakan keras, tahu-tahu di tangan ciai ekiat telah tercekal pedangnya, dia membabat ke arah perut dari Wang Tu. Pada saat itu Wang Tu sedang menerjang, mana bisa dia melindungi perutnya. Apalagi kepandaian dari ciai ekiat memang sangat tinggi. Sehingga tak ampun lagi, perutnya itu pecah oleh sabetan pedang ciai ekiat. Isi perut Wang Tu telah berhamburan, darah merah segar jadi membanjiri lantai dan usus dari orang Shi Wong itu telah berhamburan di lantai. Mengerikan sekali. Tubuh Wang Tu, tidak lantas rubuh dia berdiri ngejeglek dengan matu yang mendulik, setelah mengeluarkan suara menggerogok dua kali dari lehernya seperti ayam yang ingin putus napas, maka tubuh gemuk dari Wang Tu telah ambruk di lantai, tak bernafas dan tak berfernyawa lagi. Satu dendam lagi dari ciai ekiat telah terbayar lunas, karena Wang Tu telah melayang jiwa, menuju ke akhirat untuk menemui Giam Loong. Ciai ekiat berdiri, sesaat terpaku di tempatnya mengawasi mayat Wang Tu yang menggelep tak tengkurap tak bernyawa dan tak bergerak itu. Anak muda Sili ini menghela nafas. Lenyak pula sebuah dendam mengumam anak muda Sili ini. Selang ciai ekiat berdiri memandangi mayat Wang Tu, tahu-tahu dari dalam menerobos tiga orang pelayan keluarga Wang tersebut. Mereka datang ke tempat tersebut karena mereka mendengar suara jeritan dari Wang Tu. Tetapi waktu mereka melihat majikan mereka telah terbinasa, dan di sampingnya berdiri seorang anak muda dengan pedang berlumuran darah di tangannya, menyebabkan mereka jadi ketakutan dan tubuh ketiga pelayan itu menggigil. Tanpa mereka kehendaki, maka mereka jadi berlutut dan memanggut-manggutkan kepala mereka, seperti juga sedang meminta ampun. Ciai ekiat tidak mengambil perhatian pada ketiga pelayan dari keluarga Wang tersebut, dengan mengeluarkan suara dari tertawa dingin, dan setelah menyusut darah yang melekat pada tubuh pedangnya di baju mayat dari Wang Tu, yang disosotnya perlahan-lahan, maka ciai ekiat kemudian menjejakan kakinya, dia telah mencelat pergi. Hanya di dalam waktu sekejapan itu saja dia telah lenyap dari pandangan ketiga pelayan Wang Tu. Ketiga pelayan itu jadi ribut waktu menyaksikan hal tersebut, mereka duga anak muda Sili itu adalah setan yang mempunyai gerakan cepat sekali mereka jadi. Saling lari berserabutan menuju keluar, juga mereka berteriak-teriak, sehingga tetangga Wang Tu keluar semuanya untuk melihat apa yang terjadi di rumah Wang Tu tersebut. Ketiga pelayan itu segera menceritakan apa yang telah mereka lihat. Juga orang Tai Kuan telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap mayat itu. Namun mereka tidak bisa mengetahui atau menangkap diri ciai ekiat, sebab anak muda Sili itu telah siang-siang menghilang dari kota itu. Kejadian selanjutnya lagi malah lebih hebat. Pilihan ciai ekiat untuk korban selanjutnya dari dendam anak muda Sili adalah jago yang bernama Po Sin Siu, seorang jago yang membuka perusahaan Piao Kiok, suatu perusahaan yang menerima pengiriman barang dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Po Sin Siu mempunyai kepandayan yang tinggi, dia mempunyai kepandayan istimewa, yaitu ilmu goloknya, yang dinamakan Capsie Hoan Tu, di mana kalau memang dia telah menggunakan ilmu goloknya itu, maka jarang sekali ada orang yang menghadapi Piao Su tersebut. Sin Siu membuka Piao Kioknya itu berkisar 8 tahun yang lalu, sebetulnya tadinya dia adalah seorang pembegal tunggal. Namun disebabkan usianya telah tua, dan dia mempunyai simpanan harta, maka akhirnya dia ingin hidup tenang. Mengandalkan nama dan kepandayanya dia telah membuka perusahaan Piao Kiok tersebut, untuk melewati hari tuanya. Piao Kioknya itu diberi nama Po Sin Piao Kiok. Sejak Sin Siu membuka Piao Kiok tersebut, setiap barang yang dikirimnya selalu akan sampai di tempat dengan selamat, karena selain dia mempunyai nama besar dan juga ditakuti dan disegani oleh lawan dan kawan, juga Sin Siu merupakan seorang yang bisa bergaul. Apalagi, memangnya dia berasal dari dunianya di Jalan Hektu, Jalan Hitam, sebagai pembegal tunggal, maka dengan sendirinya dia mempunyai banyak kawan pembegal-pembegal juga. Dengan sendirinya, begitu dia membuka Piao Kok, kawan-kawannya itu tidak mau mengganggu Piao Kiok yang dibuka oleh Sin Siu karena mereka tidak mau hitam makan hitam. Walaupun sekarang Sin Siu telah beralih ke Jalan Putih, toh tetap saja dulunya dia berasal dari Jalan Hitam. Disebabkan sejak pertama kali dia membuka Piao Kiok itu, pengiriman barang tidak pernah mengalami rintangan di jalan, maka lama-kelamaan Sin Siu tidak pernah ikut lagi mengawal pengiriman Piao tersebut. Dia hanya berdiam di dalam rumahnya bersama istri dan puterinya yang baru berusia 5 tahun, yang diberi nama Po In Lian. Barang-barang Piao itu hanya dikawal oleh beberapa orang Piao Su yang bekerja pada Po Sin Siu, dan mereka juga membawa sebuah bendera dari Po Sin Piao Kiok itu saja sudah cukup, karena bendera dari Po Sin Piao Kiok sama seperti juga diri Po Sin Siu sendiri. Penjahat-penjahat yang ingin mengganggu iring-iringan Piao itu, kalau melihat bahwa Piao yang sedang dikawal itu adalah barang Piao dari perusahaan Po Sin Piao Kiok, maka mereka selalu batal menghadang. Tetapi dengan tidak terduga, pada suatu hari, malah telah terjadi suatu peristiwa yang hebat pada diri Chong Piao Tau Po Sin Siu tersebut. Orang Si Po ini malah telah mengalami peristiwa hebat tersebut di dalam rumahnya sendiri, di markas dari Po Sin Piao Kiok, dan yang hebat lagi, hal yang mengerikan yang telah menimpah keluarga Po itu terjadi di siang hari di saat matahari sedang bersinar dengan teriknya. Pada saat itu hampir mendekati Lohor, dan beberapa orang Piao Su dari Po Sin Piao Kiok sedang beristirahat di luar dari kantor Po Sin Piao Kiok. Ada beberapa orang Piao Su yang sedang menceritakan pengalamannya di waktu mereka muda. Malah Siu Piao Su seorang Piao Su tua, yang mungkin telah berusia di antara 56 tahun, sedang menceritakan masa mudanya, dikala dia sedang bercinta kasih dengan gadis yang sekarang jadinya. Memang luar biasa sekali kata Siu Piao Su sambil tertawa. Kukira wanita itu memang mudah terangsang oleh rangsangan seks, tak taunya pada suatu malam dikala aku sedang mencium lehernya, tahu-tahu dia telah mengayunkan tangannya menempeleng mukaku, sehingga aku jadi memandangnya dengan tatapan yang kesima. Tanda petik. Piao Su Piao Su lainnya jadi tertawa. Kenapa kau tidak memeluknya terus dan menciumi dengan kero memaksa tanya salah seorang Piao Su lainnya? Piao Su tua tersebut, Siu Piao Su telah memperlihatkan wajah lucunya. Mana bisa begitu? Sedangkan ingin mencium lehernya saja aku telah ditempelengnya, maka mana bisa aku mencium lagi katanya. Piao Su Piao Su lainnya tertawa. Kenapa akhirnya dia bisa menjadi istrimu tanya salah seorang di antara mereka? Piao Su tua itu tertawa. Nah, itulah kehebatan diriku kata si Piao Su tua sambil tertawa. Biarpun perempuan itu sudah mau kepada diriku, namun kalau memang aku yakin dan menginginkannya dengan sesungguh hati, pasti aku akan dapat menundukan wanita itu. Yang lainnya juga tertawa. Tetapi sedang mereka tertawa begitu, sedang Piao Su Piao Su tersebut tertawa, telah terdengar suara tertawa yang lain dan terdengar jauh sekali, melengking tinggi, sebentar terdengar jelas, sebentar lenyap. Semua orang jadi haran. Suara tertawa siapa itu tanya Piao Su Piao Su itu sambil saling pandang. Semuanya saling angkat bahu, wajah mereka memperlihatkan kegelisahan. Karena suara tertawa itu terdengarnya begitu melengking tinggi, membikin bulu tengkuk jadi berdiri dan mengkirik. Suara tertawa itu melengking tinggi sekali, semakin lama jadi semakin terdengar tegas. Semua Piao Su itu jadi saling berdiam diri. Mereka hanya saling pandang saja. Mereka memandang ke arah datangnya suara tertawa yang melengking itu. Sedangkan semua Piao Su itu termenung dengan kesemam memandang ke arah datangnya suara tertawa melengking itu, tahu-tahu di depan mereka telah melesat sesosok bayangan dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Semua Piao Su itu jadi kaget, mereka memang sedang diliputi kegelisahan, dan sekarang tahu-tahu di depan mereka telah menjeglek sesosok bayangan, maka dari itu, mereka jadi benar-benar terkejut. Semua Piao Su Piao Su itu memandang kepada sosok bayangan tersebut. Mereka menegaskan untuk melihat wajah orang yang baru datang ini. Orang ini ternyata memakai baju yang menyerupai jubah, yang berwarna merah darah. Jubahnya itu bukan semacam jubah yang biasa orang-orang Tionggoan pakai, dia memakai jubah yang luar biasa sekali potongannya. Wajahnya tidak bisa dilihat, karena orang ini mengenakan semacam topeng, yang terbuat dari secari kain berwarna putih. Kepalanya memakai topit udung rumput yang lebar sekali. Orang ini begitu berdiri di depan Piao Su Piao Su itu, dia telah memandang dengan matu yang memancar bengis sekali, yang terlihat dari kedua lobang topengnya di mana biji matanya itu tampak memain tak hentinya. Mana Po Sin Siu bentak orang aneh ini dengan suara yang keras sekali. Piao Su Piao Su yang ada di situ seperti juga orang kesima. Mereka tadi bergelisah dan merasakan bulu tengkuk mereka berdiri sebab mendengar suara tertawa yang melengking tinggi dan luar biasa itu. Sekarang mereka melihat orang ini berpakaian dengan kera yang luar biasa begitu, maka menyebabkan Piao Su Piao Su tersebut jadi seperti kesima. Sekarang orang mementak mereka dengan suara yang begitu bengis dan galak, menyebabkan Piao Su Piao Su itu jadi tersadar dengan cepat dari kesimanya. Siu Piao Su, si Piao Su tua telah maju ke depan beberapa langkah. Siapakah Tuan, dan ada urusan apakah Tuan mencari Po Sin Siu Chong Piao tahu tanya Siu Piao Su, dengan suara yang sabar. Padahal di hati Piao Su tua ini juga agak berdebar melihat keadaan orang yang begitu aneh, dia yang telah banyak pengalamannya, tidak bisa segera mengetahui siapakah dan berasal dari manakah orang ini. Terdengar orang yang berpakaian luar biasa itu, yang memakai jubah warna merah, telah mendengus dengan suara yang dingin, kemudian dia melangkah perlahan-lahan menghampiri Siu Piao Su. Melihat ini, tanpa disadarinya, Siu Piao Su jadi mundur ke belakang beberapa langkah. Wajah Piao Su tua ini jadi berubah. Hatinya juga berdebar keras. Kau terlalu cerwet menanyakan urusanku kata orang itu dengan suara yang mengumam dalam. Bukannya kau menjawab pertanyaanku, malah kau telah balik bertanya kepada diriku. Kau harus mampus. Mendengar ini, Siu Piao Su jadi mendongkol berbareng kaget, dia juga ngeri melihat pancaran metu orang, lebih-lebih biji metu orang itu memain tak hentinya. Hati Piao Su ini dan Piao Su lainnya jadi memandang kebarang aneh itu dengan hati yang berdebar keras. Sedangkan orang berpakaian jubah merah dengan memakai topeng pada wajahnya, telah maju lagi selangkah, dan kemudian dengan mengeluarkan suara teriakan yang lebih mirip bentakan yang melengking tinggi, dan telah berkelebat. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan kemudian sunyi kembali. Tampak orang berpakaian serba merah itu telah kembali pada tempatnya. Dia berdiri di situ dengan memasuki pedangnya yang tahu-tahu telah berada di tangannya itu, kembali ke dalam sarungnya. Tampaknya sikap orang berjubah merah ini tenang sekali. Piao Su lainnya juga berdiam diri dengan penuh kegelisahan. Mereka melihat Siu Piao Tau berdiam diri saja dengan mat mendelik kepada orang itu. Salah seorang Piao Su mencoba untuk mendekati Siu Piao Su. Tau-tau dia mengeluarkan seruan tertahan seruan kaget, karena melihat dari bagian perut Siu Piao Su menetes darah merah yang segar membasahi tanah. Semua Piao Su yang ada di situ juga jadi memandang. Mereka juga terkejut sekali. Siu Piao Su masih berdiri tegak dengan sikap seperti ingin menangkis serangan dari seseorang, dan darah menetes dari bagian perutnya. Salah seorang Piao Su lainnya ada yang lebih besar hatinya, cepat-cepat dia menghampiri Siu Piao Su, karena dia menduga bahwa Piao Su tua itu telah kena dilukai oleh orang berpakaian serba merah dan aneh itu. Dipegangnya bahu Piao Su tua itu sambil berkata, apakah Siu Piao Su kena dilukai orang itu tanyanya. Tetapi, begitu tubuh Siu Piao Su kena tersentuh, begitu lekas tubuh tersebut jatuh rubuh terguling di tanah. Darah seketika itu juga munkrat, ternyata tubuh Piao Su itu telah terbelah dua di pinggangnya. Waktu rubuh, tubuh itu jadi terpisah. Darah dan usus serta isi perut yang lainnya berhamburan di tanah. Piao Su yang menyentuh tubuh Siu Piao Su sampai mengeluarkan suara jeritan ngeri begitu juga Piao Su Piao Su lainnya. Hanya, orang yang berpakaian jubah serba merah itu, yang seperti tidak memperdulikan hal itu, dia hanya tertawa dingin dengan sikapnya yang bengis. Mana Po Sin Siu tanyanya lagi dengan suara bengis? Terima kasih telah menonton!